Bang! Setelah semua petir pada raksasa petir diserap oleh sayap petir, 400 prajurit dalam barisan itu memuntahkan seteguk darah. Wajah mereka pucat, dan mata mereka dipenuhi rasa terkejut. Ini adalah sayap petir dari simbol suci angin dan petir. Bocah ini mencuri sayap petir dari fraksi petir kami. Keempat ratus tentara itu ketakutan. Sayap petir adalah harta karun dari silsilah petir, dan diturunkan dari nenek moyang mereka. Sebagian besar teknik budidaya silsilah petir berhubungan dengan petir. Bagian berbasis petir dari simbol suci guntur angin dapat dikatakan sebagai asal mula silsilah berbasis petir. Dengan munculnya sayap petir, para prajurit berbasis petir dari silsilah berbasis petir harus tunduk dengan patuh. Selama Zwaon memiliki sayap petir, dia tidak akan terkalahkan melawan silsilah petir. Ini, ambil petir ini. Zwaon mencibir. Dengan tiga pasang sayap petir di punggungnya, dia menyapu langit dan tiba di atas 400 tentara. Kemudian, petir yang diserap dari raksasa petir itu turun. Ah! Petir menutupi langit. Energi yang terkandung dalam petir itu terlalu menakutkan. Ketika petir menyambar, 400 tentara itu berteriak kesakitan. Dengan sayap petir di punggungnya, Zwaon terlalu cepat. Dia melewati 400 tentara dalam sekejap. Setiap kali dia melintas, dia akan merenggut nyawa beberapa tentara. Karena petir Zwaon terlalu kuat, itu cukup untuk melelahkan 400 tentara. Oleh karena itu, Zwaon tidak kesulitan membunuh mereka. Dalam waktu sekitar 20 nafas, Zwaon melewati 400 tentara dan mengubah mereka menjadi mayat tak bernyawa. Tetesan air mata air kuning Zwaon telah meningkat menjadi lebih dari 3.000. Ketika jumlah tetesan mata air kuning mencapai 1.000, mata mata air kuning muncul. Sekarang jumlah tetesan mata air kuning telah mencapai 3.000, tidak ada kemampuan lain yang muncul. Mungkin kemampuan selanjutnya hanya akan muncul ketika jumlah tetesan air mata air kuning mencapai 10.000. Zwaon telah mengamati proses peningkatan tetesan air mata air kuning. Dia tahu jika tetesan air mata air kuning bisa membentuk mata-mata air kuning, mungkin ada kemampuan lain yang akan muncul. Namun, Zwaon kecewa karena jumlah tetesan air mata air kuning meningkat menjadi 3.000, namun kemampuan kedua masih belum muncul. Ia menduga kemampuan selanjutnya baru akan muncul ketika jumlah tetesan air mata air kuning mencapai 10.000. Kamu adalah Zwaon, di mana nona tingkin dari silsilah petir kita. Apa yang kamu lakukan padanya? Tidak jauh dari sana, Leilin, yang terjerat dengan blut imortal, mau tidak mau harus mundur. Dia melihat ke 400 tentara yang telah terbunuh, dan matanya dipenuhi kesuraman dan kemarahan. Tentu saja, ada juga sedikit keterkejutan. Mengapa Sang Patriark belum kembali? Saya sudah memberi tahu Patriark tentang kelainan di sini. Dia seharusnya sudah kembali sekarang. Leilin mulai panik dan tidak bisa menahan diri untuk berpikir sendiri. Zwaon melirik Cuan Chen dengan acuh tak acuh. Dia tahu bahwa Cuan Chen sedang mencoba mengulur waktu, jadi dia melambaikan tangan kanannya dan berkata kepada Dewa Darah, terus serang dan bunuh orang ini sesegera mungkin. Setelah menerima perintah Zwaon, blut imortal sepertinya telah meminum obat perangsang nafsu berahi. Dia menyerang Cuan Chen dengan sekuat tenaga. Petir darah memenuhi langit. Ketika Cuan Chen melihat sayap petir Zwaon, dia menjadi malu dan tidak ingin terus bertarung. Dia ditekan oleh blut imortal. Saat Cuan Chen kelelahan karena berlari, sayap petir Zwaon terbuka dan langsung menyapu ke belakang Cuan Chen. Dia mengarahkan jari kanannya ke belakang kepala Cuan Chen dengan kecepatan kilat. Hampir tidak ada bayangan jari itu. Tidak. Cuan Chen meraung dengan marah. Dia ingin berjuang, tetapi seluruh esensi di tubuhnya diserap oleh jari kanan Zwaon. Dia akhirnya berubah menjadi mayat yang layu. Saat Zwaon membunuh Leilin, firasat yang sangat tidak menyenangkan muncul di hati Zwaon. Tak lama kemudian, awan gelap memenuhi langit dan sambaran petir setebal ember air menyambar. Zwaon tidak ragu-ragu. Dia segera memerintahkan pedang yang dao pertama dan pedang yang dao ke-9 untuk bergegas. Mereka berubah menjadi dua matahari yang terik di depan Zwaon. Ledakan. Baut petir menyambar dan segera meledak menjadi rangkaian petir yang tak terhitung jumlahnya. Zwaon mengerang dan mundur dengan pedang yang dao pertama dan pedang yang dao ke-9. Wajahnya sedikit pucat, dan matanya sangat dingin. Zwaon, kamu bajingan, beraninya kamu membunuh semua prajurit keluarga angin dan guntur. Kamu pantas mati. Setelah sambaran petir menghilang, sosok Lei Qingtian muncul ribuan mil jauhnya. Dia mengikuti di belakang Jiang Zwo Mei. Namun, saat ini, Jiang Zwo Mei tidak menyerang Lei Qingtian. Sebaliknya, dia menatap Zwaon dengan dingin. Meskipun Zwaon telah mengubah penampilan dan bahkan auranya menjadi Feng Tianhan, Jiang Zwo Mei dan Lei Qingtian keduanya adalah dewa bumi. Mereka secara alami mengetahui penyamaran Zwaon dan menebak identitas Zwaon. Darah abadi, pergi. Mata Zwaon menyipit. Dia melambaikan tangan kanannya dan segera memasukkan blut imortal ke dalam cincin roh. Segera setelah itu, tiga pasang sayap petir terbentang. Hukum langkah kekosongan dan langkah peledak tersebar di tiga pasang sayap petir. Dalam sekejap, Zwaon menghilang dari tempatnya berada. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada ribuan mil jauhnya. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Lei Qingtian sangat marah. Dia menginjak kekosongan dan riak tak terlihat menyebar dari telapak kakinya. Kemudian, dia menghilang dari tempatnya berada dan segera berteleportasi ribuan mil jauhnya. Jiang Zwo Mei tidak berkata apa-apa dan hanya mengikuti di belakang Lei Qingtian. Meskipun pertarungan antara dia dan Lei Qingtian sangat menggemparkan, keduanya hanya ingin mengambil kembali asal jimat ilahi mereka yang tidak lengkap. Kuncinya adalah Zwaon. Sebelumnya, saat Zwaon berada di tangan keluarga Angin dan Guntur, keduanya tidak setuju, sehingga mereka bertengkar. Namun kini setelah Zwaon berhasil lolos dari penjara keluarga Angin dan Guntur, keduanya segera mencapai kesepakatan untuk menangkap Zwaon. Tidak lama setelah Zwaon, Lei Qingtian, dan Jiang Zwo Mei meninggalkan kota Angin dan Guntur, Feng Ruji dan Jiang Zhe juga terbang ke langit di atas keluarga Angin dan Guntur. Para prajurit keluarga Angin dan Guntur sangat lemah. Mereka semua sebenarnya dibantai oleh Zwo Wen. Juga, bukankah kalian semua menangkap Zwo Wen? Mengapa kesalahan seperti itu baru terjadi sekarang? Jiang Zhe berkata dengan sedikit tidak senang. Dia tidak bermusuhan dengan Feng Ruji, dan pertempuran itu hanya karena Zwo Wen. Tapi sekarang Zwo Wen telah melarikan diri, mereka berdua tentu saja tidak punya alasan untuk terus bertarung. Feng Ruji menarik nafas dalam-dalam, matanya dipenuhi niat membunuh. Dia berkata dengan dingin, anak ini pasti akan mati. Jiang Zwo Mei, kepala keluarga es dan api Anda, dan Lei Qingtian, anak itu akan mati jika dia tidak mati. Sekarang bukan waktunya bagi kita untuk peduli pada Zwo Wen. Bukankah kita harus membujuk leluhur kita untuk berhenti berkelahi? Berbicara tentang ini, Feng Ruji tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Langit ribuan mil jauhnya hampir terkoyak, dan lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya tersapu oleh angin kehancuran yang mengerikan. Feng Lei Wuji, dengan sayap angin dan gunturnya menutupi langit, masih bertarung dengan Jiang Binghan, yang berdiri di atas terata es dan api. Pertarungan antara mereka berdua sudah mencapai klimaksnya. Pemandangan mengerikan ini dapat dilihat dengan jelas oleh lebih dari selusin prefektur di sekitarnya. Para penggarap dan penguasa rumah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari rumah mereka dan menyaksikan pemandangan ini. Pikiran mereka sangat terguncang. Berbicara tentang ini, Feng Ruji membalik tangan kanannya dan mengeluarkan mantra Giyok Komunikasi. Dia memberitahu Feng Lei Wuji sebab dan akibat dari apa yang telah terjadi, dan mengingatkannya akan pelarian Zua Wen. Jiang Zhe melakukan hal yang sama dan mengirim pesan ke Jiang Binghan. Isi pesannya mirip dengan pesan Feng Ruji. Jauh di langit, Jiang Binghan berdiri di atas terata es dan api raksasa dengan sembilan kelopak. Dia berkata dengan suara yang dalam, Patua Feng Lei, Zua Wen telah melarikan diri. Tidak ada artinya bagi kita untuk terus bertarung. Mengapa kita tidak mengejar Jiang Zuo Mei dan Lei Qingtian dan mengalahkan Zua Wen bersama-sama? Mata Feng Lei Wuji dipenuhi amarah. Wajahnya dipenuhi amarah. Pesan Feng Ruji memberitahunya bahwa selain pelarian Zua Wen, semua prajurit keluarga Angin dan Guntur telah dibantai. Mendengar kabar ini, Feng Lei Wuji hampir saja batuk darah. Seribu tentara keluarga Angin dan Guntur bisa dikatakan sebagai elit keluarga yang sebenarnya. Mereka adalah andalan keluarga. Mereka semua adalah orang suci yang berkuasa, dan tidak ada kekurangan dari orang suci surgawi yang berbakat. Kini, andalan keluarga Angin dan Guntur sebenarnya telah dibantai. Hati Feng Lei Wuji dipenuhi amarah yang mengerikan. Qingtian sudah meninggal. Sekalipun Zua Wen itu tidak sederhana, dia pasti kura-kura di dalam toples. Tapi kamu, Jiang Binghan, jika bukan karena keluarga S dan apimu yang secara agresif mendatangi keluarga Angin dan Gunturku, jika bukan karena kamu menunda orang tua ini, ribuan tentara keluarga Angin dan Guntur tidak akan dimusnahkan. Saat Feng Lei Wuji mengatakan ini, angin dan sayap petir di punggungnya tiba-tiba melonjak. Energi Angin dan Guntur bercampur seperti badai, turun dari langit. Wajah Jiang Binghan jelek, dia melambaikan lengan bajunya dan teratai es dan api raksasa melayang di depannya. Dia berteriak, Patua Feng Lei, tidak ada artinya bagi kita untuk terus berjuang seperti ini. Jangan terlalu impulsif. Paling buruk, keluarga es dan api saya akan memberi kompensasi kepada Anda atas kerugian keluarga Angin dan Guntur. Sekarang, yang utama adalah mengejar Zua Wen. Jiang Binghan berteriak. Feng Lei Wuji meraung marah, kompensasi. Tahukah Anda betapa sulitnya membesarkan seribu orang suci? Bisakah keluarga es dan apimu memberikan kompensasi kepadaku dengan seribu orang suci? Terlebih lagi, seribu orang suci yang mahir dalam formasi susunan. Wajah Jiang Binghan muram. Tentu saja mustahil bagi keluarga es dan api untuk mengalahkan seribu orang suci. Harus diketahui bahwa membesarkan seorang suci membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Keluarga es dan api miliknya benar-benar tidak mampu membayar seribu orang suci. Kamu tidak berbicara. Jika Anda tidak berbicara, apakah itu berarti Anda tidak mampu atau tidak bersedia memberikan kompensasi? Karena itu masalahnya, ayo bertarung. Orang tua ini akan melampiaskan amarah di hatinya dengan baik hari ini. Dan target pelampiasanku adalah kamu, Jiang Binghan. Karena itu, Wuji angin dan guntur menghentakkan kakinya, dan sayap angin dan guntur menutupi langit, menekan Jiang Binghan. Jiang Binghan mengatupkan giginya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tingkat budidayanya mirip dengan Feng Lei Wuji, dan keduanya memiliki jimat suci. Bahkan jika dia sedikit lebih kuat dari Feng Lei Wuji karena saint talisman, masih akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan Feng Lei Wuji. 1682 Jiang Binghan tidak punya pilihan selain mengaktifkan kekuatan simbol suci api es dan trate es untuk terus melawan Feng Lei Wuji. Wajah Feng Ruji dan Jiang Zhe tiba-tiba berubah jelek. Mereka tidak menyangka Feng Lei Wuji dan Jiang Binghan akan bertarung begitu sengit, terutama Feng Lei Wuji yang tidak mau menyerah. Di prefektur Wintander, ketika pertempuran antara dua dewa surgawi mencapai klimaksnya, tiga pelangi melintas melewati prefektur Wintander dan melewati beberapa kabupaten. Jiang Zhuomei menatap sosok Zhuowen yang melarikan diri 100 mil jauhnya dan bergumam dengan suara rendah, dengan mengandalkan sayap petir, hukum kekosongan, dan langkah peledak, kecepatan anak ini sebenarnya dapat mengejar teleportasi kita. Kami sebenarnya tidak bisa mengejarnya. Mata Lei Qingtian muram. Saat ini, suasana hati Lei Qingtian sedang sangat buruk. Sayap guntur adalah warisan dari silsilah guntur mereka. Saat itu, kaisar guntur angin mengambilnya, tetapi sekarang, bahkan cakram guntur pun hilang. Apa yang paling tidak bisa diterima oleh Lei Qingtian adalah bahwa cakram petir telah diambil oleh seorang junior dari Yang Skysain Realm yang tidak berarti di matanya, dan dia tidak bisa mengejar junior ini. Hal ini membuat Lei Qingtian merasa sangat tertekan. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketiganya terlalu cepat. Beberapa kota kabupaten hanya merasakan tekanan yang mengerikan melanda. Namun, itu hanya muncul sesaat sebelum menghilang dengan cepat di kejauhan. Hal ini menyebabkan para penggarap di kota-kota kabupaten yang lewat merasa takut. Mereka memang dewa duniawi. Mereka bisa berteleportasi dengan santai. Zhuawan merasakan bahwa Jiang Zhuomei dan Lei Qingtian telah menghilang ribuan mil jauhnya dengan langkah santai. Matanya penuh ketakutan. Dia tahu betul bahwa tanpa bantuan sayap guntur, kecepatannya jauh lebih rendah daripada Jiang Zhuomei dan Lei Qingtian. Bahkan dengan bantuan sayap guntur, kedua dewa duniawi hampir tidak bisa mengimbanginya. Terlebih lagi, sayap guntur menghabiskan banyak energi. Zhuawan tahu betul bahwa dalam kondisinya saat ini, dia tidak dapat menggunakan sayap guntur tanpa henti. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Dengan kecepatan Zhuawan, dia telah melintasi sebagian besar Wind Thunder Manor pada hari ketiga pengejaran. Dia telah meninggalkan wilayah Wind Thunder Manor. Sekarang setengah bulan telah berlalu, Zhuawan bahkan telah melintasi rumah teratai hijau, rumah zutan, dan rumah tebing, yang dekat dengan rumah guntur angin. Lei Qingtian dan Jiang Zhuomei juga mengikuti Zhuawan dari dekat. Kedua orang ini. Saat ini, wajah Zhuawan sedikit pucat. Tiga pasang sayap guntur di punggungnya awalnya panjangnya seribu kaki, tapi sekarang panjangnya hanya sepuluh kaki. Zhuawan mengeluarkan botol giyok dari cincin rohnya dan terus-menerus menuangkan pil abadi di dalam botol ke dalam mulutnya. Selama setengah bulan, mempertahankan kecepatan teleportasi telah menghabiskan terlalu banyak energi Zhuawan. Jika bukan karena sejumlah besar pil abadi di Azure Dragon Hall untuk mengisi kembali energinya, Zhuawan tidak akan mampu bertahan begitu lama. Selain itu, untuk mengurangi konsumsi energinya, Zhuawan telah mengecilkan sayap gunturnya menjadi sekitar sepuluh kaki. Namun, dia tidak mengurangi kecepatannya. Lagi pula, jika dia melakukannya, dua orang di belakangnya mungkin akan segera menyusul. Bukan hanya Zhuawan, bahkan Lei Qingtian dan Jiang Zhuomei, yang mengejar dari belakang, sedikit pucat. Cukup berat bagi mereka berdua untuk terus berteleportasi. Namun, dibandingkan dengan kelelahan Zhuawan, kondisi keduanya jauh lebih baik. Zhuawan ini hanya berada di panggung yang Skysane. Bahkan jika dia mengandalkan banyak item eksternal yang kuat dan jauh lebih kuat daripada ahli panggung yang Skysane biasa, panggung yang Skysane tetaplah panggung yang Skysane. Bagaimana bisa anak ini bertahan lama? Wajah Lei Qingtian agak jelek. Mata Jiang Zhuomei dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berkata kepada Lei Qingtian dengan suara yang dalam, Patriark Lei, kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus mengejar anak ini secepat mungkin. Kalau tidak, itu tidak akan berhasil sama sekali. Lei Qingtian berkata dengan dingin, aku tahu meskipun kamu tidak mengatakannya. Bajingan kecil ini mencuri harta silsilah petirku. Aku ingin mengejarnya lebih dari kamu. Namun, masalahnya sekarang adalah anak ini kecepatannya tidak lebih lambat dari kita. Bagaimana kita bisa mengejarnya? Saya memiliki teknik rahasia di sini yang dapat menggabungkan kekuatan dua orang dan meningkatkan kecepatan kita satu tingkat. Saya akan memberikan teknik rahasia ini kepada Anda. Diam-diam renungkan dan lakukan teknik ini bersama saya. Jiang Zhuomei berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, mata Lei Qingtian berbinar. Dia berkata, apakah kamu benar-benar memiliki teknik rahasia seperti itu? Jika kamu memilikinya, segera berikan padaku sekarang. Jiang Zhuomei tidak membuang waktu. Dia menganggup dan menunjuk dengan jari kanannya. Sebuah pesan berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki kedalaman laut kesadaran Lei Qingtian. Lei Qingtian merenung sejenak sebelum membuka matanya. Cahaya berkedip di matanya saat dia berkata dengan suara yang dalam, aku tidak menyangka kamu memiliki teknik rahasia seperti itu. Benda ini tidak ada gunanya di waktu normal, tapi cocok untuk kita sekarang. Jangan buang waktu lagi. Cepat lakukan teknik ini, kata Jiang Zhuomei. Lei Qingtian merenung sejenak dan mengangguk. Keduanya langsung membentuk segel. Tangan kanan Lei Qingtian menyerang sementara tangan kiri Jiang Zhuomei menyerang. Tangan mereka bertabrakan dan kekuatan inti surgawi yang mengerikan meledak. Ruang di sekitar mereka runtuh dan mereka berdua menghilang. Ketika keduanya muncul kembali, mereka berada 80 mil di belakang Zhuouen. Kecepatan Lei Qingtian dan Jiang Zhuomei meningkat pesat. Zhuouen secara alami memperhatikan Jiang Zhuomei dan Lei Qingtian yang berada 80 mil di belakangnya. Matanya suram. Sebelumnya, mereka masih berada 100 mil di belakangnya. Sekarang, mereka berada 80 mil di belakangnya. Ini terlalu cepat. Kedua tangan mereka membentuk segel yang aneh. Saya khawatir mereka menggunakan semacam teknik rahasia untuk meningkatkan kecepatan mereka secara paksa, kata Xiao Hei hati-hati. Menurut kecepatan mereka saat ini, saya khawatir mereka akan segera menyusul saya, kata Zhuouen dengan suara yang dalam. Xiao Hei menganggup dan berkata, bagaimanapun juga, mereka adalah Dewa Bumi. Wajar jika mereka mempunyai beberapa trik. Sekarang, menurutku satu-satunya yang bisa membantumu adalah Dewa Gunung Pertama dari Istana Naga Azure. Berbicara tentang Dewa Gunung Pertama, Zhuouen mengungkapkan ekspresi pahit. Dia tahu betul betapa menakutkannya Dewa Gunung Pertama. Ketika Dewa Gunung Pertama melepaskan segel di celah kebuntuan mayat Neter, bahkan Helau, seorang Dewa Bumi dari keluarga Nabi, tidak dapat memecahkannya. Dapat dilihat bahwa kekuatan Dewa Gunung Pertama jauh lebih mengerikan daripada Dewa Bumi. Namun, yang membuat Zhuouen tidak berdaya adalah Dewa Gunung Pertama terlalu misterius. Jika Dewa Gunung Pertama tidak ingin muncul, Zhuouen tidak akan dapat menemukan jejak Dewa Gunung Pertama. Bahkan jika dia berdiri di lapisan ketiga dan memanggil nama Dewa Gunung Pertama, Dewa Gunung Pertama tidak akan bereaksi apapun. Saya khawatir jika saya ingin memancing Dewa Gunung Pertama keluar, saya setidaknya harus memahami hukum area terlarang keempat di Gunung ke-19. Zhuouen tersenyum pahit. Meskipun dia berkata demikian, Zhuouen tahu bahwa hukum kawasan terlarang keempat lebih rumit daripada hukum kawasan terlarang ketiga. Tidak mudah untuk memahaminya. Hanya tersisa 60 mil. Zhuouen melirik ke belakang dan berkata dengan ekspresi jelek. Cahaya hitam menyapu dari antara alis Zhuouen dan berubah menjadi penampilan Xiaohei. Xiaohei berdiri di bahu Zhuouen dan menatap serius ke arah Lei Qingtian dan Jiang Zhuoumei di belakangnya. Pada saat yang sama, ia melihat daerah sekitarnya dan mengambil keputusan. Nak, belok ke barat dan bergegas ke sana secepat mungkin. Meskipun Zhuouen meragukan kata-kata Xiaohei, dia tetap melakukan apa yang diperintahkan. Dia tiba-tiba berbalik dan kecepatannya melonjak hingga ekstrim saat dia bergegas menuju barat. Dia sudah mulai panik. Jiang Zhuoumei dan Lei Qingtian saling memandang dengan dingin dan bangga. Mereka mengejar Zhuouen tanpa henti. Jarak antara mereka dan Zhuouen semakin dekat. 50 mil, 40 mil, 30 mil, 20 mil. Ketika Jiang Zhuoumei dan Lei Qingtian hanya berjarak 10 mil dari Zhuouen, Jiang Zhuoumei tiba-tiba mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke barat. Rawa besar muncul di hadapannya ribuan mil jauhnya. Rawa itu sangat besar, membentang ratusan ribu mil. Terlebih lagi, ada kabut abu-abu aneh yang muncul dari Rawa, membuat Rawa tersebut tampak kabur dan misterius. Rawa mimpi buruk yang menghancurkan. Kenapa dia datang ke tempat ini? Akhir dari Satring Night Mare Swamp adalah yang paling misterius dari enam negeri berbahaya di benua tengah, Satring Night Mare abis. Jiang Zhuoumei tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru pelan. Mata Lei Qingtian dingin ketika dia berkata, dia sengaja membawa kita ke sini. Apakah dia ingin binasa bersama kita berdua? Tapi itu terlalu menggelikan. Mereka yang berada di bawah tahap malaikat surgawi pasti akan mati di sini, tetapi mereka yang berada di atas tahap malaikat surgawi masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Di mana ini? Zhuoumei bingung. Dia belum lama berada di benua tengah, jadi dia tidak akrab dengan Rawa mimpi buruk yang menghancurkan dan jurang mimpi buruk yang menghancurkan. Mata Xiaohei dipenuhi nostalgia. Dia menghela nafas dan berkata, Rawa ini disebut Rawa mimpi buruk yang menghancurkan. Di kedalaman Rawa ada jurang yang sangat besar yang disebut jurang mimpi buruk yang menghancurkan. The Satring Night Mare abis adalah salah satu dari enam negeri berbahaya di benua tengah. Berdasarkan situasi saat ini, kamu ditakdirkan untuk ditangkap oleh Lei Qingtian dan Jiang Zhuoumei. Daripada ditangkap tanpa perlawanan, lebih baik masuk ke sini tanah berbahaya dan berjuang sedikit. Namun, begitu kamu memasuki tempat ini, kamu harus mendengarkan semua yang aku katakan. Kalau tidak, kamu akan sangat menderita. Melihat ekspresi serius Xiaohei, Zhuouan menganggup dengan serius. Dia bisa melihat nostalgia di mata Xiaohei saat dia melihat Satring Night Mare abis. Dia tahu bahwa Xiaohei pasti pernah ke Satring Night Mare abis dan Satring Night Mare suam sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Namun, ki abu-abu di sekitar Rawa itu sangat beracun. Kamu harus menutup semua lubang di tubuhmu karena ki beracun tidak hanya akan masuk melalui hidungmu, tetapi juga melalui lubangmu, Xiaohei berkata dengan hati-hati. Zhuouan menganggup. Dia menutup semua lubang di tubuhnya dan memasuki Rawa mimpi buruk yang menghancurkan tanpa ragu-ragu. Anak ini, dia benar-benar masuk begitu saja. Lei Qingtian dan Jiang Zhuoumei tiba-tiba berhenti. Mereka saling memandang, lalu mengunci sosok Zhuouan dan memasuki Rawa bersama. 1683 Guyuran Suara Zhuouan menyelam ke dalam air bisa terdengar. Saat Zhuouan menyelam ke dalam Rawa, Lei Qingtian dan Jiang Zhuoumei juga memasuki kabut abu-abu. Orang ini telah memasuki Rawa. Apakah dia ingin mati? Pupil mata Jiang Zhuoumei mengecil dan wajahnya menjadi gelap. Rawa pemusnahan yang hancur adalah tempat paling berbahaya karena ada banyak makhluk kuat yang hidup di Rawa tersebut. Bahkan seorang erti imortal akan kesulitan untuk masuk. Apa yang Anda takutkan? Anak itu sudah memasuki Rawa. Mengapa kita, dua dewa bumi, harus takut? Lei Qingtian mengerutu karena ketidakpuasan. Tanpa ragu, dia terjun ke Rawa. Tatapan Jiang Zhuoumei muram saat dia mengikuti dari belakang. Begitu banyak makhluk. Aura makhluk ini sama sekali tidak sederhana. Saat Zhuoumei menyelam ke dalam Rawa, dia mengamati sekeliling dengan pikirannya dan menemukan banyak bayangan hitam berenang di sekitar Rawa. Mereka sangat cepat dan aura mereka tidak lemah. Suara mendesing. Tiba-tiba, bayangan hitam yang paling dekat dengan Zhuoumei berlari menuju Zhuoumei seperti anak panah. Itu sangat cepat bahkan Zhuoumei pun merasa sedikit takut. Membantai jari Acheron. Tanpa ragu, Zhuoumei mengacungkan jarinya. Seketika, tetesan air Acheron yang tak terhitung jumlahnya terbang dan berkumpul di depan Zhuoumei untuk membentuk perisai kuning. Bang! Saat perisai kuning terbentuk, sebuah kekuatan kuat menghantamnya. Zhuoumei merasakan tangan kanannya mati rasa dan mundur beberapa langkah. Matanya suram. Baru sekarang dia menemukan penampakan sebenarnya dari bayangan hitam yang menyerang. Penampilan bayangan hitam ini sangat mirip dengan ular. Panjangnya beberapa meter, seluruh tubuhnya berwarna hijau, dan tubuhnya rata. Rahang atas dan bawahnya terbuka, langsung memperlihatkan sepasang gigi yang tajam dan tajam. Aura ular itu sangat luas. Itu mungkin tidak lebih lemah dari Sein Rilem Sein klasik biasa. Saat Zhuoumei hendak melawan, Xiaoheii menghentikannya. Ini adalah ular datar. Ini adalah makhluk Sein Rilem yang hidup berkelompok. Jangan dibunuh. Sekali kamu melakukannya, itu akan merepotkan. Mendengar ini, Zhuoumei segera menyadari bahwa dalam jarak seratus kaki dari ular ini, ada banyak ular datar serupa yang semuanya mengincar ular ini dengan iri. Namun, mungkin karena ular datar di depan mereka telah menyerang Zhuoumei terlebih dahulu, sehingga ular datar yang padat tidak menyerang bersama-sama. Namun, jika Zhuoumei membunuh ular datar, banyak ular datar di sekitarnya mungkin akan menyerangnya satu demi satu. Dengan begitu banyak ular pipi, Zhuoumei tahu bahwa dia tidak akan mampu menghadapinya. Serahkan padaku. Saat Xiaoheii berbicara, dia muncul. Tekanan agung keluar dari tubuh Xiaoheii seperti badai yang mengerikan. Ia bersiul dan air di sekitarnya berubah menjadi pusaran air yang menakutkan. Ketika tekanan ini muncul, mata ular datar yang menyerang Zhuouen segera menunjukkan ekspresi ketakutan. Mau tak mau ia terus mundur. Ular datar padat yang berjarak 300 meter dari Zhuouen juga mengungkapkan ekspresi serupa. Ayo pergi. Xiaoheii berteriak. Zhuouen menganggup dan mengayunkan kakinya. Kecepatannya tiba-tiba melonjak hingga ekstrim saat ia terjun ke kedalaman rawa. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Saat Zhuouen terjun, Lei Qingtian dan Jiang Zhuoumei bergegas mendekat. Lei Qingtian meraung dengan marah dan mengikuti di belakang Zhuouen. Merasa. Ular datar yang awalnya ketakutan oleh aura Xiaoheii tiba-tiba meludahkan lidahnya dan terjun ke arah Lei Qingtian. Enyah. Lei Qingtian bahkan tidak melihat ke arah Flatsnake. Dengan lambayan lengan bajunya, Flatsnake meledak menjadi awan kabut darah. Merasa. Namun, saat ular datar ini terbunuh, ular datar yang tak terhitung jumlahnya di sekitar 300 meter tiba-tiba mengeluarkan tangisan sedih satu demi satu. Kemudian, seperti anak panah yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan, mereka berdesir dan ditembakkan. Dengan banyaknya ular datar yang menerkam mereka, badai mengerikan terjadi di dalam air. Usaran air tersebut mengandung kekuatan mencekik yang kuat. Murid Lei Qingtian dan Jiang Zhuomei menyusut pada saat bersamaan. Segera, mereka melepaskan kekuatan dewa duniawi dan memusnahkan ular datar yang jatuh ke arah mereka. Namun, ada terlalu banyak ular pipih. Meskipun ular datar ini tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka berdua, mereka masih mampu menghalangi jalan mereka sepenuhnya. Ketika Flatsnakes di sekitarnya benar-benar dimusnahkan oleh mereka berdua, itu sudah lebih dari 10 napas kemudian. Lei Qingtian dan Jiang Zhuomei tertunda dan langsung kehilangan jejak Zhuowen. Bocah kecil yang licik, ayo cari. Biarpun kita harus mencari di seluruh sateret memoris suam, aku akan menemukannya. Wajah Lei Qingtian muram, dia mengambil langkah maju dan pergi jauh ke rawa bersama Jiang Zhuomei. Setengah hari kemudian, di bagian terdalam dari rawa kenangan yang hancur, sebuah bayangan hitam perlahan mendarat di tanah lunak. Untuk saat ini, kami telah menyingkirkan Lei Qingtian dan Jiang Zhuomei. Namun, dengan kemampuan mereka, hanya masalah waktu sebelum mereka menemukanku di rawa ini. Zhuowen berkata dengan sedikit cemberut. Xiaohei berdiri di bahu Zhuowen. Tiba-tiba, ia memandang Zhuowen dengan mata berbinar dan berkata, Nak, apakah kamu ingin memainkan pertandingan besar? Keduanya adalah Dewa Duniawi. Akan lebih sulit bagi Anda untuk menyingkirkannya. Satu-satunya cara adalah dengan menyimpannya di rawa kenangan yang hancur. Murid Zhuowen menyusut. Dia menatap Xiaohei dalam-dalam dan menarik napas dalam-dalam. Bagaimana kamu ingin bermain? Anda sepertinya sangat familiar dengan tempat ini. Akan sangat sulit bagiku untuk menjaga dua Dewa Duniawi di sini. Tentu saja, kamu tidak harus melakukannya sendiri. Kita harus bergantung pada penguasa dari Sateret Memoris Suam. Ada banyak sekali makhluk menakutkan di Sateret Memoris Suam. Tentu saja, akan ada Tuan. Jika ku ingat dengan benar, penguasa rawa kenangan yang hancur adalah kelabang empat simbol yang sangat besar. Aku sudah menangani kelabang empat simbol ini sejak lama dan aku tahu kebiasaannya. Selama aku memancingnya keluar, aku tidak akan melakukannya. Percaya bahwa Lei Qingtian dan Jiang Zhuomei akan mampu menghentikannya. Sudut mulut Xiaohei menunjukkan senyuman sinis saat dia berbicara sampai saat ini. Segera, dia berubah menjadi sambaran petir hitam dan bergegas ke depan. Zhuowen mengikuti dari belakang. Setelah beberapa saat, Xiaohei berhenti di depan sekelompok besar karang di dasar rawa. Terumbu karang menutupi wilayah yang sangat luas, membentang puluhan ribu mil. Di rawa kenangan yang hancur, yang lebarnya hanya beberapa ratus ribu mil, wilayah yang ditutupi oleh terumbu karang ini sangatlah luas. Jika seseorang melihat gugusan terumbu dari atas, ia akan melihat seekor kelabang besar tergeletak dengan tenang di tengah gugusan terumbu. Kelabang memiliki ribuan kaki ramping dan kerapasnya memancarkan kilau putih susu. Yang lebih aneh lagi adalah kepala kelabang mengeluarkan kabut ilusi. Di dalam kabut, gambar azure dragon, white tiger, vermilion bird, dan black tortoise muncul. Ini adalah kelabang empat simbol yang disebutkan oleh Xiaohei. Itu juga merupakan penguasa dari rawa kenangan yang hancur. Itu adalah keberadaan menakutkan yang sedikit lebih kuat dari dewa bumi. Namun, kelabang empat simbol yang tergeletak di tengah gugusan karang itu meringkuk seolah tertidur lelap. Kelabang empat simbol ada di dalam. Bocah, sembunyilah dengan baik. Tuan naga ini akan masuk terlebih dahulu. Jika kamu tidak memiliki instruksi tuan naga ini, lebih baik kamu tidak keluar. Blackie berkata dengan hati-hati pada Zhuowen. Zhuowen menganggup dengan hati-hati. Dia segera menemukan celah yang sangat terpencil di karang dan menyembunyikan auranya. Tidak lama kemudian, getaran yang mengerikan tiba-tiba datang dari seluruh rawa kenangan yang hancur. Gelombang suara aneh menyebar. Permukaan rawa langsung dilanda gelombang besar. Ia melesat ke langit dan kemudian jatuh kembali. Jiang Zhuomei dan Lei Qingtian, yang sedang mencari Zhuowen di rawa, bergidik. Mereka saling memandang dengan kegembiraan di wajah mereka. Mereka tahu betul bahwa suara gemuruh yang tiba-tiba dari rawa mungkin disebabkan oleh seseorang yang telah membuat marah pemilik suara gemuruh tersebut. Keduanya jelas bukan pemiliknya, jadi hanya Zhuowen. Ayo pergi, ikuti sumber suaranya. Jiang Zhuomei berkata dan menghilang dari tempatnya bersama Lei Qingtian. Tidak lama kemudian, mereka berdua sampai di kumpulan besar karang di dasar. Saat ini, gugusan terumbu tersebut hampir berubah menjadi reruntuhan. Di tengah terumbu, seekor kelabang raksasa sedang memutar tubuhnya yang besar dan terus-menerus mendesis. Suaranya dipenuhi amarah. Meskipun Zhuowen juga bersembunyi di kelompok terumbu, beruntunglah karang tempat persembunyian Zhuowen berada di daerah yang sangat terpencil. Oleh karena itu, dia tidak terpengaruh oleh serangan kelabang empat simbol. Ini adalah, kelabang empat simbol. Lei Qingtian dan Jiang Zhuomei menyipitkan mata dan ekspresi mereka berubah. Ayo pergi. Tanpa ragu-ragu, Lei Qingtian dan Jiang Zhuomei menghentakkan kaki mereka dan meninggalkan tempat itu seolah-olah mereka baru saja berteleportasi. Namun, kelabang empat simbol, yang sedang berjuang keras di antara karang, tiba-tiba melompat dan keluar dari air, mengejar Lei Qingtian dan Jiang Zhuomei. Merasakan angin kencang di belakang mereka, Lei Qingtian dan Jiang Zhuomei tidak bisa menahan kutukan dalam hati mereka. Mereka tidak menyangka kelabang empat simbol akan mengejar mereka tanpa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Meski keduanya cepat, kelabang empat simbol di belakang mereka bahkan lebih cepat. Tiba-tiba ia menerobos udara dan berhenti di depan Lei Qingtian dan Jiang Zhuomei. Desis-desis-desis. Kelabang empat sisi mendesis dan mengeluarkan racun hijau dari mulutnya. Racunnya dipenuhi dengan bau busuk dan memiliki sifat korosif yang sangat mengerikan. Lei Qingtian melambaikan lengan bajunya dan petir menyambar. Itu berubah menjadi naga petir besar dan menyapu ke arah racunnya. Namun, saat naga petir bersentuhan dengan racun tersebut, kepalanya terkorosi oleh racun tersebut dan hanya tubuhnya yang tersisa. Namun, naga petir tanpa kepala tidak kehilangan momentumnya dan terus menyapu ke arah kelabang empat simbol. Kelabang empat simbol mengayunkan ekornya dan langsung mengubah naga petir tanpa kepala menjadi debu. Segera setelah itu, kelabang empat simbol meraung dan empat simbol yang dibentuk oleh kabut tujuh warna di atas kepalanya tampak menjadi hidup. Mereka bergegas keluar dan mengambil posisi di empat arah berbeda di sekitar Lei Qingtian dan Jiang Zhuomei. Formasi empat simbol dari kelabang empat simbol. Wajah Jiang Zhuomei berubah jelek. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan energi es dan api mengembun menjadi tombak api es yang tebal. Dia kemudian melemparkan tombaknya, dan tombak itu terbang seperti pesawat ulang alik, menghantam arah empat simbol dengan keras. 1683 Gemuruh Di langit di atas susunan empat simbol, kelabang empat simbol yang sangat besar mendesis dan tiba-tiba menukik ke bawah. Tubuhnya yang sangat besar bagaikan awan gelap yang menutupi langit dan bumi saat ia dengan cepat menyapu Lei Qingtian dan Jiang Zhuomei. Binatang ini masih kuat. Lei Qingtian memiliki temperamen yang berapi-api. Dia sudah kesal dengan formasi empat simbol. Kini, kelabang empat simbol semakin tak terpuaskan. Itu benar-benar masuk ke dalam formasi empat simbol dan menyerangnya. Lei Qingtian segera meledak. Lei Qingtian membalik tangan kanannya dan penggaris sepanjang 10 inci muncul di telapak tangannya. Permukaan penggaris ditutupi dengan petir padat dan busur listrik yang tak terhitung jumlahnya. Kelihatannya sangat aneh. Penguasa cahaya petir artefak suci dari duniawi. Jiang Zhuomei menyipitkan matanya dan berkata dengan heran. Saat Lei Qingtian bertarung dengannya, dia tidak pernah mengalahkan penguasa cahaya petir. Sekarang setelah dia bertemu dengan kelabang empat simbol, dia segera menghabisi penguasa cahaya petir. Sepertinya dia akan menggunakan kekuatan penuhnya. Saudara Jiang, kamu tidak perlu membuang waktu. Jika aku tidak salah, kelabang empat simbol ini mungkin dibujuk oleh Zhuawan. Jika kamu ingin menemukan Zhuawan, kamu harus mengalahkan atau membunuh kelabang empat simbol ini, Lei Qingtian berkata dengan dingin. Mendengar ini, Jiang Zhuomei tertawa dan berkata, Saudara Lei, apa yang kamu bicarakan? Tentu saja, saya akan menggunakan kekuatan penuh saya. Saat berbicara, Jiang Zhuomei mengepalkan tangan kanannya dan cermin bundar yang halus dan tanpa cacat muncul di tangannya. Tapi cermin bundar dikelilingi oleh energi es dan api. Energi es dan api seperti dua ular kecil yang terus-menerus berputar mengelilingi cermin bundar. Cermin reinkarnasi api es artefak suci dari Dewa Bumi. Sepertinya saudara Jiang benar-benar siap untuk perjalanan ke klan angin dan guntur ini, kata Lei Qingtian acuh tak acuh. Ekspresi Jiang Zhuomei normal saat dia berkata, sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Mari bekerja sama untuk menghancurkan formasi empat simbol dan mengalahkan kelabang empat simbol. Lei Qingtian mencibir dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia memegang penguasa cahaya petir di tangannya dan terbang ke langit. Tiba-tiba, permukaan penguasa cahaya petir meletus dengan petir mengerikan yang tak ada habisnya. Setiap petir dari penguasa cahaya petir sudah cukup untuk membunuh setengah abadi. Dengan begitu banyak petir yang saling terkait, bahkan Dewa Bumi pun harus mundur. Tak mau kalah, Jiang Zhuomei membalikkan tangan kanannya dan mengarahkan cermin ke kelabang empat simbol. Seketika, sosok kelabang empat simbol terpantul di cermin. Ketika bayangan kelabang empat simbol muncul di permukaan cermin, dua energi es dan api yang berputar di sekitar tepi cermin seperti dua ular piton yang lincah, langsung menjerat kelabang empat simbol. Apa yang terjadi pada cermin segera terjadi pada kelabang empat simbol yang asli. Dua piton es dan api raksasa telah muncul di sekitar kelabang empat simbol pada suatu saat. Mereka dengan erat mengikat kelabang empat simbol, mencegahnya bergerak sama sekali. Saat kelabang empat simbol ditahan oleh piton es dan api, mata Lei Qingtian bersinar terang saat dia melemparkan penguasa cahaya petir dengan tangan kanannya. Penguasa cahaya petir, yang diselimuti oleh petir yang menakutkan, langsung melesat seperti anak panah dan menabrak kelabang empat simbol dengan keras. Meretih. Dalam sekejap, suara seperti petasan bergema di sekitar kelabang empat simbol. Petir yang mengerikan terus-menerus meledak di sekitar kelabang empat simbol. Karapas kelabang empat simbol sangat kuat, namun penguasa cahaya petir bukanlah benda biasa. Kekuatan yang dikeluarkannya sangat menakutkan. Retakan mulai muncul di permukaan karapas kelabang empat simbol. Aduh. Kelabang empat elemen meraung dengan marah sambil berjuang sekuat tenaga. Sayangnya, kedua piton es dan api telah mengikatnya dengan erat. Tidak peduli seberapa kerasnya kelabang empat elemen berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu piton es dan api. Pada saat ini, petir yang meletus dari penguasa cahaya petir langsung berlipat ganda di bawah segel tangan Lei Qingtian. Karapas kelabang empat simbol akhirnya hancur berkeping-keping, dan kelabang empat simbol mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Pada saat ini, kemarahan kelabang empat simbol sudah hampir mencapai puncaknya. Gelombang suara yang dihasilkan oleh aumannya membentuk gelombang kejut yang sangat menakutkan. Dalam sekejap, rawa gulma fragment, yang membentang ratusan ribu mil, melonjak dengan gelombang yang menakutkan. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di fragmentari ruin suam semuanya merasa takut dan berhamburan dalam kepanikan. Empat simbol yang dibentuk oleh formasi empat simbol yang mengelilingi Lei Qingtian dan Jiang Suomei meraung dengan marah dan menghancurkan dirinya sendiri. Ledakan, ledakan, ledakan. Penghancuran formasi empat simbol itu terlalu mengerikan. Seluruh langit berguncang, dan kabut kelabu luas yang menyelimuti rawa gulma fragmenter terhempas. Pusaran air besar terbentuk di tengah rawa. Di dalam pusaran air, terdapat banyak makhluk asli rawa. Karena pusaran air yang mengerikan ini, mereka langsung terkoyak-koyak. Terumbu karang di kedalaman rawa juga terkena dampaknya. Zua Wen segera melebarkan sayap gunturnya dan meninggalkan jangkauan pusaran air. Dia melompat keluar dari permukaan air rawa. Pada saat ini, di langit di atas rawa, energi mengerikan yang dihasilkan oleh penghancuran di reformasi empat simbol menyapu. Zua Wen kagum saat melihatnya. Ledakan yang sangat mengerikan. Lei Qingtian dan Jiang Suomei akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Zua Wen bergumam. Di saat yang sama, Xiao Hei melompat ke bahu Zua Wen dari suatu tempat. Dia bertepuk tangan seperti orang tua dan tertawa. Dengar, tidak ada yang tidak bisa aku capai. Zua Wen mengacungkannya. Dia tidak pelit dengan pujiannya. Xiao Hei telah melakukannya dengan baik dalam hal ini. Dia telah menggunakan kelabang empat simbol untuk menghadapi Lei Qingtian dan Jiang Suomei. Ledakan Tiba-tiba, bola energi yang meledak itu runtuh, dan energi petir, es, dan api yang mengerikan meledak, akhirnya berubah menjadi dua sosok yang sangat malang. Mereka adalah Lei Qingtian dan Jiang Suomei. Di antara mereka, Lei Qingtian jauh lebih sengsara dibandingkan Jiang Suomei. Pakaiannya compang kemping, bahu tangan kirinya patah, dan tangan kanannya patah hingga tulangnya terlihat. Jiang Suomei jauh lebih baik dari Lei Qingtian. Namun, tangan dan kakinya juga hancur hingga tulang di dalamnya terlihat samar-samar. Meskipun seharusnya mudah bagi Dewa Bumi untuk pulih dari luka-lukanya, luka-luka yang dialami Jiang Suomei dan Lei Qingtian bukanlah luka biasa. Itu disebabkan oleh ledakan empat simbol ke labang empat simbol. Tidak mungkin pulih dari cedera seperti itu dalam satu atau dua hari. Butuh waktu lama untuk pulih. Saat ini, Jiang Suomei dan Lei Qingtian tampak agak putus asa. Aura mereka juga sangat tidak stabil. Penghancuran diri dari kelabang empat simbol telah menyebabkan mereka terluka serius. Kamu memang Dewa Duniawi. Kamu tidak mati karena ledakan ke labang empat simbol. Xiaohei menyipitkan matanya dan berkata dengan heran. Bajingan kecil, kaulah yang memulai ini, kan? Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku bukan laki-laki. Lei Qingtian segera menyadari Zhuouen di permukaan rawa. Matanya menyemburkan api dan kebenciannya sangat besar. Dia tidak peduli untuk pulih dari luka-lukanya dan bergegas menuju Zhuouen seperti anak sapi gila. Tidak hanya Lei Qingtian, bahkan Jiang Suomei yang agak tenang pun dipenuhi amarah. Dia juga tahu bahwa dia telah ditipu oleh Zhuouen. Pada saat ini, dia juga kehilangan akal sehatnya dan mengikuti di belakang Lei Qingtian. Kedua orang ini telah menderita luka yang begitu serius, namun mereka masih belum menyerah untuk membunuhmu. Nak, tinggalkan rawa bau yang hancur dan terbang menuju jurang bau yang hancur. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan rasa membunuh. Seorang abadi, kata Xiaohei dengan tatapan dingin di matanya. Zhuouen mengangguk. Dengan tendangan kaki kanannya, sayap guntur terbuka. Kombinasi aturan langkah kehampaan dan ledakan. Seperti gumpalan asap hijau, dia terbang menuju sateret smelt abis. Meskipun Lei Qingtian dan Jiang Suomei telah menggunakan teknik rahasia itu lagi, karena cedera serius mereka, kecepatan teleportasi mereka menurun. Bahkan jika mereka bergabung, mereka hanya bisa mengimbangi kecepatan Zhuouen. Melihat ini, Zhuouen menghela nafas lega. Di saat yang sama, matanya dipenuhi kegilaan. Dari tindakan Xiaohei, terlihat bahwa Xiaohei sangat familiar dengan sateret smelt abis. Mungkin dengan bantuan Xiaohei, dia benar-benar bisa membunuh seorang imortal. Jiang Suomei dan Lei Qingtian masing-masing adalah andalan klan angin dan guntur serta klan es dan api. Jika mereka terbunuh, itu mungkin akan menjadi pukulan berat bagi klan angin dan guntur serta klan es dan api. Lei Qingtian, Jiang Suomei, karena kalian berdua bersikeras membunuhku, jangan salahkan aku karena membunuh seorang imortal, gumam Zhuouen pada dirinya sendiri. Astaga, astaga. Ketiganya sangat cepat. Dalam sekejap, mereka terbang keluar dari sateret smelt suam dan perlahan mendekati sateret smelt abis. Apakah dia akan pergi ke sateret smelt abis? Jiang Suomei, yang kehilangan akal sehatnya, berangsur pulih. Dia sedikit mengernyit dan mengingatkan Lei Qingtian, yang ada di sampingnya. Mata Lei Qingtian memerah. Tanpa menoleh, dia berkata, Saudara Jiang, jika kamu takut, kamu bisa pergi sendiri. Jika aku, Lei Qingtian, tidak menyusul Zhuouen hari ini, aku tidak akan layak menjadi patriark klan petir. Pada saat ini, hati Jiang Suomei berada dalam dilema. Dia tahu bahwa sateret smelt abis sangat berbahaya, tapi dia khawatir Lei Qingtian akan menyusul Zhuouen dan menjatuhkannya. Pada saat itu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan jejak terakhir dari asal-usul simbol suci es dan api. Ayo kita lakukan yang terbaik. Aku tidak percaya anak ini berani memasuki sateret smelt abis. Bahkan jika dia melakukannya, dia pasti akan mati. Begitu dia mati, asal mula simbol suci es dan guntur di tubuhnya akan terbang menjauh. Saat itu, aku hanya perlu merebut asal-usul simbol suci es dan api yang terbang menjauh. Memikirkan hal ini, hati Jiang Suomei tiba-tiba menjadi jernih. Dia juga menghilangkan gagasan untuk menyerah dalam mengejar Zhuouen. Sateret smelt abis terletak ratusan ribu mil jauhnya dari sateret smelt suam. Ada jurang yang sangat besar di sana. Jurang itu seperti jurang yang membelah bumi. Itu tidak berdasar dan gelap gulita. Terlebih lagi, kegelapannya begitu dalam sehingga menakutkan. Di permukaan jurang, ada angin hitam yang sangat aneh. Angin hitam itu sangat pendek dan kecil, seperti bila angin hitam. Kemanapun angin hitam lewat, ia dapat menghancurkan ruang dan menciptakan lubang hitam kecil yang sangat padat. Angin hitam adalah jebakan paling terkenal di sateret smelt abis. Angin hitam disebut Annihilation Black Wind. Dikatakan bahwa ia dapat menghabiskan semua energi. 1685 Angin hitam pemusnahan sangat mengerikan. Ia bisa melahap segala sesuatu di dunia, tidak peduli apapun itu. Prajurit di bawah alam suci surgawi tidak akan bisa bertahan lama di tempat ini. Mereka akan dihancurkan oleh Black Wind of Annihilation yang menutupi langit di atas jurang. Oleh karena itu, angin ini terkenal di wilayah tengah. Di tepi jurang, Zhuouen tiba-tiba berhenti. Dia menatap angin hitam kehancuran yang tak terhitung jumlahnya di atas jurang dengan ekspresi muram. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan penghancur yang terkandung dalam angin hitam pemusnahan sangatlah menakutkan. Perasaan ini sangat kuat. Seolah-olah dia akan hancur berkeping-keping begitu dia memasuki tempat ini. Ini adalah angin hitam pemusnahan. Nak, hancurkan Istana Naga Azure dan hancurkan angin hitam pemusnahan ini. Xiaohei berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, Lei Qingtian dan Jiang Zhuomei, yang mengejar dari belakang, memandang Zhuouen yang berhenti di tepi jurang. Wajah mereka dipenuhi ejekan. Bajingan kecil, dengan basis kultifasimu, kamu pasti akan mati saat kamu bersentuhan dengan angin hitam yang terlupakan. Saya menyarankan Anda untuk segera ke sini sekarang. Jika tidak, saya akan membuat Anda berharap Anda mati, Lei Qingtian berkata dengan dingin. Zhuouen menatap dingin ke arah Lei Qingtian. Dengan lambayan lengan bajunya, dia mengeluarkan Istana Naga Azure. Istana megah muncul di langit di atas jurang maut. Aura kuno dan menakutkan mengalir keluar dan menekan. Seolah-olah itu bukanlah istana, melainkan gunung yang mampu menghancurkan dunia. Saat Istana Naga Azure disingkirkan, Zhuouen melangkah ke dalam istana. Segera setelah itu, dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Istana Naga Azure tenggelam ke dalam jurang seolah-olah jatuh bebas. Astaga! Saat Istana Naga Azure tenggelam ke dalam jurang, Lei Qingtian dan Jiang Zhuouen juga bergegas ke tepi jurang dan menatap kosong ke Istana Naga Azure yang jatuh. Kemanapun Aula Azure Dragon lewat, angin hitam penghancuran akan runtuh. Namun, yang membuat Lei Qingtian dan Jiang Zhuouen tercengang adalah angin hitam pemusnahan yang bahkan dewa duniawi seperti mereka tidak berani sentuh dengan santai sebenarnya tidak mampu melahap Aula Azure Dragon. Meskipun kecepatan jatuhnya Aula Azure Dragon agak lambat karena penghalang angin hitam penghancuran, namun tetap saja jatuh. Selain itu, Azure Dragon Hall tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Artefak suci tingkat berapa istana ini? Angin hitam pemusnahan tidak dapat membahayakannya. Murid Jiang Zhuouen menyusut. Obliterasi Black Queen sangat menakutkan. Bahkan jika itu adalah artefak suci abadi duniawi, jika benda itu berada di dalam obliterasi Black Queen terlalu lama, maka benda itu akan menderita kerusakan yang sangat parah. Tapi Aula ini sebenarnya tidak terluka sama sekali, dan sungguh tak terbayangkan. Istana ini setidaknya adalah artefak suci surgawi abadi. Selain itu, bahkan mungkin merupakan artefak suci abadi sejati. Bahkan angin hitam yang terlupakan pun tidak dapat merusaknya. Benar-benar tidak mungkin istana ini menjadi artefak suci abadi duniawi. Lei Qingtian terdiam beberapa saat. Matanya tiba-tiba dipenuhi gairah saat dia mengucapkan kata-kata ini. Tubuh Jiang Zhuouen gemetar saat sedikit keserakahan muncul di matanya. Ia berkata dengan suara yang dalam, Aku tidak menyangka anak ini memiliki begitu banyak rahasia. Dia tidak hanya memiliki asal mula simbol suci APS dan simbol suci petir angin, namun dia juga memiliki aula yang luar biasa ini. Jiang Zhuouen, kamu tidak perlu bertele-tele. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahui tujuan kata-kata Anda? Salah satu dari kita memiliki peluang kecil untuk menembus Obliteration Black Queen. Tetapi jika Anda dan saya bergabung, maka menerobos Obliteration Black Queen akan menjadi lebih mudah, kata Lei Qingtian dengan suara yang dalam. Jiang Zhuouen tersenyum dan berkata, Saudara Lei, kamu benar-benar memiliki mata yang tajam. Kamu dapat melihat pikiranku hanya dengan pandangan sekilas. Ini memang satu-satunya cara sekarang. Anak ini memiliki terlalu banyak rahasia. Begitu dia dewasa, dia tidak akan melakukannya. Itu tidak baik bagi kita berdua. Kita harus menyingkirkannya secepat mungkin. Tentu saja. Penguasa petirku dan cermin reinkarnasi es dan api milik saudara Jiang seharusnya mampu menembus angin hitam pemusnahan. Lei Qingtian berkata sambil melambaikan lengan bajunya. Penguasa petir yang diselimuti petir muncul di tangannya. Jiang Zhuouen tidak membuang waktu dan mengeluarkan cermin reinkarnasi es dan api. Keduanya menggabungkan penguasa petir dan cermin reinkarnasi es dan api. Segera, energi petir, es, dan api meledak dengan hebat. Kemudian, keduanya perlahan jatuh ke dalam Sateret Night Mare Abyss. Waktu berlalu dengan lambat. Ketika Zhuouen, Jiang Zhuoumei, dan Lei Qingtian menerobos obliteration Black Wind dan memasuki Sateret Night Mare Abyss, pertempuran antara Feng Lei Wuji dan Jiang Binghan juga berakhir sebulan kemudian. Kedua Dewa Surgawi memegang dua jimat suci dan bertarung di wilayah Prefektur Wintander selama sebulan penuh. Wilayah luas di Prefektur Wintander telah menjadi medan perang utama kedua Dewa Surgawi. Setelah sebulan pertempuran, banyak kabupaten di Prefektur Wintander dilanda bencana yang tidak terduga. Ada banyak korban jiwa, dan orang-orang berada dalam situasi yang mengerikan. Pada akhirnya, baik Feng Lei Wuji maupun Jiang Binghan menderita kerugian besar. Setelah pertempuran, kedua Dewa Surgawi kembali ke klan masing-masing untuk berkultivasi dalam pengasingan. Kali ini, orang yang paling menderita dalam pertempuran antara dua klan sebenarnya adalah klan Angin Guntur. Kota Wintander, tempat tinggal klan Wintander, telah dihancurkan. Seribu tentara klan semuanya terbunuh, dan Wintander Manor telah menjadi reruntuhan. Bisa dikatakan klan Wintander menderita kerugian besar kali ini. Pertarungan antara dua klan merupakan peristiwa besar di wilayah tengah. Bisa dikatakan dalam waktu yang sangat singkat, berita tersebut menyebar ke seluruh wilayah tengah dan menjadi rumor yang diturunkan dari mulut ke mulut. Alasan pertempuran antara kedua klan itu terkait dengan seorang pemuda bernama Zuowen. Dikatakan bahwa Zuowen berasal dari empat domain besar. Namun, dia sebenarnya memiliki bagian dari Ice and Fire Saint Talisman dan bagian dari Origin of the Wind Thunder Saint Talisman. Karena itulah ia menjadi sumbu yang menyebabkan konflik antara kedua klan. Dengan demikian, nama Zuowen menyebar ke seluruh dataran tengah dalam waktu singkat. Selain itu, tidak diketahui siapa yang menyebarkan berita bahwa Patriark Klan Es dan Api, Jiang Zuo Mei, dan Patriark Cabang Petir Klan Angin dan Guntur, Lei Qingtian, telah mengejar Zuowen sepanjang jalan dan memaksanya menjadi satu. Dari enam zona bahaya besar di wilayah tengah, jurang mimpi buruk yang hancur. Tidak diketahui apakah Lei Qingtian dan Jiang Zuo Mei masih hidup di Sateret Night Mare Abis. Pada hari ini, di tepi Sateret Night Mare Abis, sesosok tubuh kurus dengan pedang panjang di punggungnya berdiri dengan tenang. Angin bersiul di wajahnya, dan rambut serta jubahnya berkibar tertiup angin. Dia berdiri di sana seperti pedang yang tiada taranya. Sosok itu mengenakan topeng hantu, dan mata yang terlihat di topeng itu berisi pedang ki yang sangat tajam. Seolah-olah pedang ki akan menghancurkan apapun yang bersentuhan dengan mata. Aura topeng hantu di depannya benar-benar berbeda dengan topeng hantu Zuo Wen dan Lei Tingkin. Jelas sekali bahwa topeng hantu di depannya bukanlah orang yang sama. Orang itu melirik Sateret Night Mare Abis, dan dengan tangan kanannya terkepal, dia tiba-tiba mengeluarkan pedang panjang di punggungnya. Segera, pancaran pedang tajam muncul dari bilahnya. Orang itu maju selangkah dan langsung melompat ke Sateret Night Mare Abis. Saat dia melompat ke dalam jurang, angin hitam dari Sateret Night Mare Abis berkumpul ke arahnya seperti belatung di tulang tarsal, ingin menghancurkannya sepenuhnya. Dentang, 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 orang itu sangat mengesankan. Pedang panjang di tangannya langsung menebas, dan semburan pedang ki segera meledak. Selain itu, semburan pedang ki sebenarnya secara akurat jatuh ke angin hitam dari Sateret Night Mare Abis yang menyapu dari sekitarnya. Pedang ki sangat tajam, dan menetralkan angin hitam dari Sateret Night Mare Abis. Orang itu menebas lagi dan lagi dengan pedang ki di sekujur tubuhnya. Meskipun angin hitam dari Sateret Night Mare Abis di atas jurang sangat menakutkan, orang tersebut mampu menangkapnya secara akurat dan menetralisirnya dengan pedang ki. Tidak ada keraguan bahwa bakat seseorang dalam jalan pedang telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Kekuatan setiap tebasan sangat tepat, dan mampu menetralkan energi dari Sateret Night Mare Abis. Bang! Suara pedang ki yang bertabrakan dengan angin hitam dari Sateret Night Mare Abis terus bergema. Orang itu tak terhentikan, dan seperti pelangi yang panjang, dia langsung menghilang di atas jurang. Yan Tianwei masih duduk di kasur di menara kurban keluarga nabi. Dia menghadap altar pemorbanan di depannya, dan tubuhnya memancarkan aura tenang dan damai. Dewi, Zuawan itu benar-benar memasuki Sateret Night Mare Abis. Pria bertopeng hantu perlahan keluar dari bayang-bayang. Dia menatap sang Dewi, dan suaranya serius dan rendah. Orang ini adalah variabel. Aku mengetahuinya sejak awal. Awalnya aku ingin menggunakan klan angin dan guntur serta klan APS untuk menyingkirkannya, tapi aku tidak menyangka variabel akan muncul pada akhirnya. Yan Tianwei menghela nafas pelan. Mata pria bertopeng hantu berkedip-kedip, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Dewi, jangan khawatir. Saya sudah mengatur agar budak pedang memasuki jurang mimpi buruk yang hancur. Saya percaya itu dengan budak pedang kekuatan, bahwa Zuawan pasti akan mati, dan dia juga akan membawa kembali jimat suci asal angin dan guntur dan jimat suci APS. Yan Tianwei sedikit mengernyit. Ibu jari kanannya dengan cepat mengetuk keempat jari lainnya, tetapi pada akhirnya, dia mendengus dan berkata, saya masih tidak tahu apa yang terjadi dengan Zuawan ini. Kultifasinya bahkan belum mencapai alam abadi sejati, tetapi saya tidak dapat mengetahui masa lalu dan masa depannya. Ini sungguh aneh. Dewi, jangan khawatir. Mengapa kamu masih mengkhawatirkan kekuatan budak pedang? Dia memiliki fisik yang sangat langka sebagai seorang penanam pedang, dan dia adalah seorang jenius tiada taraf yang mengolah pedang. Dengan bantuan Anda, budidayanya telah mencapai puncak alam abadi duniawi, tetapi kekuatan tempurnya bahkan mungkin tidak mampu mengalahkan dewa surgawi, kata pria bertopeng hantu. Yan Tianwei merenung sejenak, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya secara alami percaya pada kekuatan budak pedang, tetapi Zuawan memiliki terlalu banyak variabel. Saya khawatir kejadian tak terduga lainnya akan terjadi. Pria bertopeng hantu tidak keberatan sama sekali dan berkata, bahkan jika dia adalah variabel, sangat mustahil baginya untuk bertahan dari kejaran budak pedang. Dewi, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Kita seharusnya mengkhawatirkan klan angin dan guntur serta klan api es sekarang. Kita sudah merencanakannya sejak lama, dan akhirnya kita membuat kedua klan berperang. Selain itu, Feng Lei Wuji dan Jiang Binghan sama-sama menderita kerugian besar. Pada akhirnya, ini adalah kesempatan terbaik untuk merebut Saint Talisman. Sang Dewi menganggup dan berkata, memang benar. Namun, luka Feng Lei Wuji seharusnya lebih serius. Terlebih lagi, klan angin dan guntur telah menderita kerugian besar kali ini, jadi kewaspadaan mereka sangat lemah. Rebutlah jimat suci angin dan guntur terlebih dahulu. Daerah pengasingan Feng Lei Wuji dan Jiang Binghan sangat rahasia dan terpencil. Namun, aku bisa mengetahui rahasia mereka. Pergilah kedua tempat ini. Kedua tempat ini adalah tempat Feng Lei Wuji dan Jiang Binghan mengasingkan diri. 1686 Pria bertopeng itu mengambil slip giok itu. Setelah memeriksanya beberapa saat, senyuman dingin muncul di wajahnya. Ia berkata dengan suara rendah, Feng Lei Wuji dan Jiang Binghan sama-sama terluka parah. Basis kultivasi mereka juga menurun. Sekarang kita tahu di mana mereka berkultivasi dalam pengasingan, peluang kita untuk mendapatkan jimat suci tidaklah kecil. Bagaimanapun, keduanya adalah monster tua yang telah hidup bertahun-tahun. Kamu tidak boleh lengah. Kita harus mendapatkan jimat suci guntur angin dan jimat suci api es, kata Yan Tianwei dengan suara rendah. Pria bertopeng itu mengangguk. Dia mengambil langkah di udara dan menghilang dari pandangan Yan Tianwei. Wind Thunder City dipenuhi dengan suasana dekaden. Sebagai patriark cabang angin klan angin guntur, Feng Ruji terus-menerus mengirimkan anggota klannya untuk membangun kembali kota angin guntur. Pada saat ini, di halaman klan angin guntur yang sangat terpencil, ada sebuah kuil kecil yang tidak berarti. Di candi kecil ini terdapat patung biasa. Sesosok hantu diam-diam tiba di depan kuil kecil. Orang ini mengenakan topeng hantu dan menatap acuh-ta'acuh ke kuil kecil di depannya. Dia bergumam dengan suara rendah, kuil kecil biasa sebenarnya adalah tempat di mana Feng Lei Wuji berkultivasi dalam pengasingan. Jika bukan karena bimbingan Dewi, saya khawatir saya tidak akan mencurigai kuil kecil ini. Mata pria bertopeng iblis itu memperlihatkan ekspresi termenung. Dia sangat jelas bahwa angin dan guntur telah menciptakan ruang di dalam kuil kecil ini. Jika dia ingin memasuki kuil kecil ini, dia harus menggunakan segel tangan khusus untuk membuka ruang kecil di dalamnya. Adapun metode untuk membuka kuil kecil, Dewi Yan Tianwei secara alami telah meramalkannya dengan kemampuannya yang luar biasa. Pada saat ini, lima jari tangan kanan pria bertopeng iblis dengan cepat menunjuk. Tiba-tiba, pola susunan berwarna merah darah muncul di ujung jarinya. Dia diam-diam memasukkan pola susunan ke dalam patung di kuil. Segera, pusaran abu-abu muncul di antara alis patung itu. Pria bertopeng iblis itu dengan cepat menghilang ke dalam pusaran. Ini adalah dunia kelabu. Selain warna abu-abu, yang ada hanya telaga abu-abu yang terbentang sejauh mata memandang. Di tengah danau ada sebuah pulau yang lebarnya ratusan meter. Di pulau itu berdiri sebuah pavilion. Pada saat ini, di dalam pavilion, seorang pria parubaya yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya seperti obor ketika dia menatap pria bertopeng iblis dan dengan dingin bertanya, Siapa kamu? Pria bertopeng itu mencibir, angin dan guntur benda mati. Aku datang ke sini hari ini untuk mendapatkan simbol suci angin dan guntur di tubuhmu. Berikan padaku, atau kamu tidak akan bisa mempertahankan hidupmu. Kulit Feng Lei Wuji suram, tapi ada bola api yang menyala di dalam hatinya. Dia sudah tidak senang dengan pertarungan dengan Jiang Binghan. Kini, sebenarnya ada seseorang yang berani meminta simbol suci guntur angin di hadapannya. Saat ini, tubuh Feng Lei Wuji dipenuhi dengan niat membunuh. Mati. Dalam sekejap, Feng Lei Wuji mengeluarkan simbol suci angin dan guntur. Kecepatannya secepat kilat, dan dia muncul di belakang pria bertopeng itu. Cakar kanannya terulur, mengincar titik vital pria bertopeng itu. Pria bertopeng hantu itu mencibir. Tiba-tiba, pusaran hitam yang menakutkan muncul di belakangnya. Pusaran ini seperti lubang hitam. Itu memiliki kekuatan isap yang sangat mengerikan. Cakar kanan angin dan petir Wuji langsung tersedot ke dalamnya. Poci. Murid Feng Lei Wuji menyusut. Dia ingin menarik tangan kanannya, tapi sudah terlambat. Topan hitam itu tiba-tiba menutup dan meremukkan tangan kanannya. Deng. 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 Feng Lei Wuji dengan cepat mundur. Pupil matanya menyusut saat dia menatap pria bertopeng di depannya. Dia menatap topan hitam di belakang pria bertopeng itu dan bertanya dengan kaget dan marah, siapa kamu? Feng Lei Wuji, kamu telah terluka parah dalam pertempuran dengan Jiang Binghan. Bahkan tingkat pengolahanmu telah jatuh ke puncak alam abad di bumi. Bahkan jika kamu mengandalkan simbol suci angin dan guntur yang rusak ini, seberapa besar kekuatan yang dapat kamu tampilkan. Hari ini, kamu ditakdirkan untuk mati. Pria bertopeng itu tertawa liar. Topan hitam yang tak terhitung jumlahnya meletus di bawah kakinya. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari teleportasi. Wajah Feng Lei Wuji dipenuhi ketakutan. Dia mundur lagi dan lagi. Di saat yang sama, dia membentuk segel dengan kedua tangannya, berencana meninggalkan tempat ini. Namun tak lama kemudian, wajahnya berubah jelek. Dunia kecil yang ia ciptakan diselimuti oleh siklon hitam yang aneh. Pintu keluarnya diblokir oleh siklon hitam, dan dia tidak bisa berteleportasi keluar. Kamu tidak bisa keluar. Kamu sungguh menyedihkan. Sebagai leluhur keluarga angin dan guntur dan ahli alam abadi surgawi yang tiada taraf, Anda telah jatuh ke kondisi seperti itu. Mungkin Anda tidak tahu bahwa Anda sedang digunakan sebagai alat. Pria bertopeng itu berjalan selangkah demi selangkah. Nada suaranya penuh arogansi, tapi ada juga sedikit rasa kasihan. Mata Feng Lei Wuji berbinar. Dia tiba-tiba teringat seluk-beluk segalanya. Hatinya menjadi dingin. Waktu kedatangan keluarga Icevire ke keluarga angin dan guntur terlalu kebetulan. Yang lebih kebetulan lagi adalah Zouan memiliki simbol sein api es dan simbol sein angin dan guntur. Kebetulan ini menyebabkan Feng Lei Wuji langsung merasakan ada yang tidak beres. Kamu yang mengatur ini. Feng Lei Wuji menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Orang tua, reaksimu tidak lambat. Kamu mengetahuinya dengan sangat cepat. Tapi, tidak ada imbalannya. Saat dia berbicara, pria bertopeng itu melompat. Tiba-tiba, siklon hitam yang menutupi seluruh dunia kecil menyusut ke tengah. Dalam sekejap, seluruh dunia kecil terbungkus dalam siklon hitam, jatuh ke dalam kegelapan pekat. Merasakan kegelapan tak berujung di sekelilingnya, wajah Feng Lei Wuji menjadi pucat. Aura pria bertopeng itu sangat menakutkan. Dia mungkin telah mencapai puncak alam abadisurgawi. Bahkan jika Feng Lei Wuji tidak terluka, dia mungkin bukan tandingan pria bertopeng ini. Wuji Feng Lei dengan marah berteriak, berjuang sekuat tenaga. Namun dalam kegelapan yang dalam itu, awannya tampak tidak berarti dan tidak penting. Di luar kuil kecil yang tenang, sesosok tubuh kurus perlahan keluar dari pusaran abu-abu. Orang ini memakai topeng. Ia memandangi patung di kuil kecil itu dan bergumam, jimat suci angin dan guntur ada di tanganku. Sudah waktunya pergi ke klan APS. Keamanan klan Icevire jauh lebih ketat dibandingkan klan angin dan guntur. Di pavilion tablet kehidupan klan Icevire, terdapat pavilion tablet kehidupan yang sangat hikmat. Di bagian depan tablet kehidupan ada tulisan, Jiang Binghan. Ini adalah tablet kehidupan nenek moyang klan Icevire, Jiang Binghan. Topan hitam muncul di live tablet pavilion. Lalu, pria bertopeng itu melangkah keluar. Dia menata pavilion tablet kehidupan dengan mata dingin dan berkata, Jiang Binghan ini bahkan lebih kejam. Dia benar-benar membangun pengasingannya di tablet kehidupan miliknya sendiri. Jika bukan karena sang dewi, saya tidak akan mampu melakukannya temukan tempat ini. Setelah berbicara, pria bertopeng iblis menjentikan tangan kanannya dan pusaran hitam seukuran ibu jari muncul di tablet kehidupan tingkat tertinggi. Segera setelah itu, dia mengambil langkah maju dan memasuki pusaran hitam di tablet kehidupan. Ini adalah dunia yang penuh es dan api. Di tengah dunia ini, ada sebuah gunung yang menembus langit. Bagian bawah gunung terbakar, sedangkan bagian atasnya membeku. Di puncak gunung ada istana Icevire. Pria bertopeng iblis itu tertawa dan melambaikan lengan bajunya. Topan padat menyelimuti dunia. Pada saat yang sama, dia menjentikan jarinya dan angin topan meletus, tenggelam ke dalam istana es dan api. Ledakan. Istana Icevire meledak. Jimat suci api es di atas kepala Jiang Binghan terbang keluar. Dia menatap dingin pria bertopeng di depannya. Tampaknya saudara Jiang lebih unggul dalam pertarungan melawan Feng Lei Wuji. Lukamu lebih ringan daripada luka Feng Lei Wuji, kata pria bertopeng itu sambil tersenyum aneh. Jiang Binghan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kamu pergi ke sisi Feng Lei Wuji. Anda dikirim oleh Feng Lei Wuji. Pria bertopeng itu tersenyum tipis dan berkata, Feng Lei Wuji tidak punya hak untuk menyuruhku berkeliling. Aku di sini untuk merebut Jimat suci. Aku baru saja mengambilnya dari Feng Lei Wuji. Sekarang, saudara Jiang, serahkan Jimat suci api es. Kamu membunuh Feng Lei Wuji. Murid Jiang Binghan menyusut saat dia berkata dengan ketakutan. Haha, bagaimana menurutmu? Tapi sepertinya saudara Jiang tidak berniat menyerahkan Jimat suci. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain mengambilnya dengan paksa. Saat dia mengatakan itu, pria bertopeng itu menginjak kehampaan dengan kaki kanannya. Topan hitam mengembun di kaki kanannya. Kemudian, kecepatannya melampaui teleportasi dan dia muncul di belakang Jiang Binghan. Jiang Binghan bukanlah orang biasa. Sambil mengaum, dia mengeluarkan Icevire Saint Talisman dan Icevire Lotus meledak. Bang! Bang! Keduanya langsung terlibat dalam pertempuran sengit di Icevire World. Akibat dari pertempuran itu mengguncang seluruh dunia mini seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Pertarungan antara keduanya menjadi semakin intens. Dunia miniatur mulai runtuh. Retakan muncul di permukaan Live Tablet Pavilion yang mewakili Jiang Binghan. Icevire Saint Talisman memang sesuai dengan namanya. Meski belum lengkap, ia masih bisa mengerahkan kekuatan yang begitu kuat. Tapi inilah akhirnya. Pria bertopeng itu tertawa dan menunjuk keningnya dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, jimat hitam pekat melayang di atas Tianling Acupoen miliknya. Jimat itu berwarna hitam pekat dan sama-samar memancarkan aura ungu misterius. Saat jimat itu muncul, siklon hitam yang menutupi seluruh dunia mini mulai mendidih. Kemudian, di bawah pengaruh jimat, mereka berkumpul dan membentuk topan hitam besar di langit. Topan hitam itu seperti lubang hitam. Kekuatannya terlalu mengerikan. Hanya dengan melayang di langit, ia bisa menghancurkan kehampaan menjadi ketiadaan. Jimat suci berduri berputar. Anda adalah situ hantu tua dari klan duri berputar. Seru Jiang Binghan dengan wajah muram. Pria bertopeng iblis itu tertawa dan berkata, Apakah kamu berbicara tentang si Tuyang? Orang tua itu sudah lama meninggal. Hanya saja kamu tidak mengetahuinya. Jimat suci ini telah saya miliki selama ribuan tahun. Setelah berbicara, pria bertopeng itu tidak membuang waktu lagi. Dia menekan tangan kanannya ke bawah dan topan hitam yang menakutkan itu jatuh. Momentumnya terlalu mengerikan. Seolah-olah langit runtuh karena topan. Jiang Binghan meraum dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan Icevire Saint Talisman. Icevire Lotus di langit semakin besar dan menakutkan saat menghadapi topan hitam. 1687 Simbol suci api es milikmu belum lengkap, namun simbol suci tusukan spiral milikku sudah lengkap. Kamu terluka dan kekuatanmu telah sangat berkurang. Bagaimana kamu bisa bertarung melawanku? Pria bertopeng hantu itu mencibir dan menekan tangan kanannya ke bawah lagi. Seketika, topan hitam besar menelan teratai api dan es serta Jiang Binghan sepenuhnya. Pria bertopeng itu melambaikan lengan bajunya dan topan hitam besar itu mulai menyusut. Akhirnya berubah menjadi topan seukuran ibu jari dan jatuh di ujung jari pria bertopeng itu. Kedua simbol suci akhirnya dikumpulkan. Saat dia berbicara, pria bertopeng itu mengacungkan jarinya dan topan hitam seukuran ibu jari itu mengeluarkan simbol berwarna biru es dan merah api. Melihat simbol suci api es di depannya, pria bertopeng itu tersenyum cerah dan tidak bisa menahan tawa. Bahkan dia tidak menyangka kalau Wind Lightning Saint Talisman dan Ice Fire Saint Talisman bisa didapatkan dengan mudah. Ini benar-benar di luar dugaannya. Sekarang, yang tersisa hanyalah budak pedang untuk mengembalikan elemen petir dari simbol suci guntur angin dan jejak simbol suci api es. Pria bertopeng itu berkata dan menghilang dari dunia kecil. Di pavilion tablet kehidupan keluarga Ice Fire, tablet kehidupan yang mewakili Jiang Binghan, telah hancur total. Keluarga Ice Fire berada dalam kekacauan total saat ini. Hancurnya tablet kehidupan Jiang Binghan hampir membuat seluruh keluarga panik. Meskipun kepala keluarga, Jiang Zoumei, tidak berada di keluarga Ice Fire, tetua agung, Jiang Zhe, masih ada di sana. Dia dengan paksa menekan kekacauan di keluarga Ice Fire, namun bahkan menggunakan cara yang kuat tidak dapat menghilangkan kepanikan di hati anggota keluarga Ice Fire. Untuk mencegah keluarga Ice Fire runtuh karena panik, Jiang Zhe dengan paksa menyembunyikan hancurnya tablet kehidupan Jiang Binghan. Dia baru saja berhasil menghentikan kepanikan di keluarga Ice Fire. Namun, hati Jiang Zhe dipenuhi dengan kepahitan dan kesuraman. Meskipun dia telah menyembunyikan masalah ini, dia tahu bahwa tablet kehidupan Jiang Binghan memang telah hancur. Dengan kata lain, Jiang Binghan telah meninggal. Bagaimana leluhur bisa mati? Apa yang sedang terjadi? Jiang Zhe berdiri di Live Tablet Pavilion dan melihat Live Tablet di atas. Matanya dipenuhi kebingungan dan keraguan. Tempat pengasingan Jiang Binghan sangat misterius. Bahkan sebagai tetua agung, dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, ketika sesuatu terjadi pada Jiang Binghan, dia tidak tahu kemana harus pergi untuk menemukan tempat pengasingan Jiang Binghan. Di jurang yang gelap gulita, sebuah aula besar runtuh dengan cepat. Lingkungan sekitar aula besar dipenuhi dengan Annihilation Black Wind yang padat dan menakutkan. Gemuruh. Tiba-tiba, aula besar itu jatuh ke tanah, menyebabkan seluruh aula berguncang. Angin hitam pemusnahan juga menghilang saat aula besar itu jatuh ke tanah. UA Aula, APS. Zuowen melihat sekeliling dan menemukan bahwa dasar satiret Nightmare Abyss masih gelap gulita, dan bahkan kesadarannya tidak dapat memancar lebih dari 100 meter. Bisa dikatakan kegelapan di sini bisa disebut kegelapan sejati. Apakah tadinya tadi, dulu. Zuowen menjentikan jarinya dan melepaskan seribu tetesan air mata air kuning. Tetesan air mata air kuning berubah menjadi mata mata air kuning, melayang di atas bahunya. Mata air kuning dibentuk oleh sembilan dunia bawah dari dunia bawah, dan dunia bawah adalah keberadaan paling gelap di dunia. Oleh karena itu, mata musim semi kuning yang dibentuk oleh mata air kuning secara alami dapat melihat menembus kegelapan. Penglihatan mata dunia bawah dipenuhi dengan warna darah. Lagipula, mata dunia bawah terutama digunakan untuk membedakan cahaya dosa yang berdarah. Oleh karena itu, penglihatannya sangat berbeda dari mata biasa. Namun, meski penglihatannya berwarna merah darah, Zuowen masih bisa melihat pemandangan sekitarnya dengan jelas. Zuowen sedang berdiri di atas tanah berbatu berbentuk cincin. Bebatuan di sekitarnya terjal dan curam. Di atasnya, ada angin hitam penghilang kehancuran yang lebat. Angin hitam penghilang kehancuran ini seperti bila angin berkumpul lapis demi lapis. Itu adalah. Zuowen mendonga dengan mata-mata air kuning, dan matanya langsung menjadi serius. Melalui mata-mata air kuning, Zuowen dapat melihat dua sosok jatuh dengan cepat dari angin hitam kehancuran beberapa ribu meter di atas. Lei Qingtian dan Jiang Zuo Mei Wajah Zuo Wen muram. Dia tidak menyangka mereka berdua akan mengikutinya ke sateret abis. Nak, masuki lorong di depan. Karena mereka berdua masih menolak menyerah, mereka tidak bisa menyalahkanku karena kejam. Xiaohei muncul dan menunjuk ke jalan di depan dengan cakar kecilnya. Kemudian, itu berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang ke dalam lorong. Zuowen mempertahankan istana Naga Azure dan mengikuti di belakang Xiaohei. Tidak lama setelah Zuowen memasuki lorong, Lei Qingtian dan Jiang Zuo Mei tiba-tiba jatuh ke bawah. Retakan. Saat keduanya mencapai dasar, penguasa petir di tangan Lei Qingtian dan cermin reinkarnasi es dan api di tangan Jiang Zuo Mei berdengung dan hancur total. Angin hitam penghilangan kehancuran benar-benar menakutkan. Jika kamu dan aku tidak bekerja sama, aku khawatir kita tidak akan berhasil sampai ke dasar. Terlebih lagi, untuk mencapai dasar, kedua dewa bumi kita artefaksen rusak. Melihat cermin reinkarnasi es dan api yang benar-benar hancur, Jiang Zuo Mei menghela nafas pelan dengan sedikit rasa sakit di matanya. Setidaknya kita bisa menangkap Zuowen. Kerugian ini sepadan, kata Lei Qingtian acuh tak acuh. Jiang Zuo Mei menganggup dan segera melihat sekeliling. Bagaimanapun, mereka berdua adalah dewa duniawi. Tentu saja, persepsi mereka jauh lebih kuat daripada persepsi Zuowen. Segera, mereka menemukan jalan di depan. Keduanya saling memandang dan berubah menjadi dua pelangi panjang dan terjun ke lorong. Beberapa hari setelah Lei Qingtian dan Jiang Zuo Mei pergi, sosok galak yang membawa pedang panjang di punggungnya dengan cepat jatuh ke bawah. Orang itu melihat sekeliling dan melangkah ke lorong tanpa ragu-ragu. Perjalanannya cukup panjang. Zuowen melewatinya dengan kecepatan tercepatnya, tetapi dia masih membutuhkan beberapa hari untuk mencapai akhir jalur tersebut. Saat Zuowen keluar dari lorong, dia tercengang. Di luar lorong, ada kekosongan yang sangat besar. Tidak ada perbedaan antara langit dan bumi dalam kehampaan ini. Entah itu langit atau bumi, semuanya adalah kegelapan yang tak terbatas. Itu seperti alam semesta di kehidupan sebelumnya. Di dalam kehampaan yang sangat besar ini, terdapat pecahan batu yang sangat besar. Fragmen batuan ini memiliki ukuran yang berbeda-beda. Yang besar tingginya ratusan ribu kaki, seperti benua. Yang kecil tingginya hanya beberapa kaki, hanya cukup untuk berdiri oleh satu atau dua orang. Fragmen batu yang tak terhitung jumlahnya melayang di kehampaan, tampak sangat spektakuler. Apa ini? Apakah ini bagian dalam Sateret Night Mare Abyss? Zuowen melihat pemandangan itu dengan kaget. Nak, pergilah ke barat. Aku akan memberitahumu tentang Sateret Night Mare Abyss di jalan. Xiaohei berkata dan berubah menjadi cahaya hitam, jatuh ke arah barat. Zuowen mengikuti dari belakang. Segera, Zuowen menginjak pecahan batu terdekat. Letaknya tidak besar, hanya sekitar beberapa ratus kaki. Namun saat Zuowen menginjaknya, aura perubahan yang tidak dapat disembunyikan menghantam wajahnya. Itu membuat Zuowen merasa sangat kecil. Apalagi gravitasi pecahan batu ini sangat kuat. Saat Zuowen menginjaknya, dia merasa sedikit tidak stabil. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu dan tidak melakukan kesalahan. Pecahan batu ini. Zuowen memandang Xiaohei. Saat ini, dia dengan tajam menyadari bahwa mata Xiaohei mengandung sedikit kesedihan. Pecahan batu ini berasal dari medan perang utama 10.000 tahun yang lalu. Anda baru saja memasuki dataran tengah, Jadi Anda belum tahu banyak tentang enam zona bahaya di dataran tengah, bukan? Enam zona bahaya adalah empat medan perang utama, Neterchors Ekstremis, dan Sateret Night Mare Abyss. Empat medan perang utama terletak di tepi Central Plains. Neterchors Ekstremis adalah ruang tertutup. Hanya melalui empat medan perang utama seseorang dapat memasuki Neterchors Ekstremis. Hanya Sateret Night Mare Abyss yang terletak di Central Plains, Xiaohei berkata dengan acuh-ta'acuh. Fragmen medan perang utama dari 10.000 tahun yang lalu. Bukankah mereka mengatakan bahwa medan perang itu adalah Neterchors Ekstremis? Zuawan bertanya dengan ragu. Xiaohei melirik ke arah Zuawan dan melanjutkan, Medan perang utama sangat besar. Saat itu, wilayah itu dibagi menjadi enam wilayah. Kenam wilayah ini adalah enam zona bahaya di dataran tengah. Oleh karena itu, Neterchors Ekstremis dan Sateret Night Mare Abyss adalah keduanya merupakan bagian dari medan perang utama. Lagipula, wilayah ini adalah tempat jatuhnya Tuan Naga ini. Saat itu, medan perang utama terpecah dan membentuk jurang mimpi buruk yang hancur. Tuan Naga ini terluka parah dan jatuh di sini. Aku tinggal di sini selama hampir seribu tahun. Setelah memulihkan vitalitasku, Tuan Naga ini keluar lagi dan memasuki Neterchors Ekstremis, berniat mengubur diriku di sana dan memulihkan lukaku. Sayangnya, Tuan Naga ini gagal di Neterchors Ekstremis. Kamu harusnya tahu apa yang terjadi setelah itu, jadi Tuan Naga ini tidak perlu memberitahumu. Zuawan mengangguk. Kemudian, dengan tatapan membara, dia bertanya, Jadi kamu sangat familiar dengan tempat ini? Apakah kamu yakin bisa membunuh Lei Qingtian dan Jiang Zuo Mei? Xiao Hei mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata, Tuan Naga ini jauh lebih akrab dengan Sateret Nightmare Abyss daripada Neterchors Ekstremis. Sebagai bagian dari medan perang utama saat itu, banyak ahli di atas alam abadi bumi yang mati di sini, apalagi dua dewa duniawi. Ada banyak formasi pembatas kuno di sini. Saat itu, Tuan Naga ini mempelajari beberapa di antaranya. Jika formasi pembatas ini diaktifkan, itu cukup untuk membunuh Lei Qingtian dan Jiang Zuo Mei. Mendengar ini, mata Zuawan berbinar karena kegembiraan. Dia tidak pernah berpikir untuk membunuh dewa, meskipun kekuatannya sebanding dengan ahli alam suci yang menentang surga dan dia memiliki darah abadi, jadi dia tidak takut pada setengah abadi. Namun, dalam pikirannya, dewa duniawi masih sangat kuat dan tidak dapat dijangkau. Dia tidak pernah berpikir untuk membunuh dewa dengan kekuatannya saat ini. Tapi sekarang, kata-kata Xiao Hei telah benar-benar menyulut ambisi Zuawan yang membara. Pergilah ke barat dan kamu akan melihat sebidang tanah besar di sana. Ada beberapa segel kuno yang kuat di sana. Jika aku tidak salah, beberapa sage abadi telah jatuh di sana. Mungkin, kamu akan bisa mendapatkan banyak barang bagus. Keberuntungan di sana, kata Blacky dengan suara berat. Benar, kamu akan bisa memperoleh banyak rejeki di sana. Mendengar ini, Zuawan mengangguk. Kemudian, dia melebarkan sayap gunturnya dan terbang ke barat secepat yang dia bisa. Setelah terbang selama sekitar lima atau enam hari, sebuah pecahan benua besar muncul di depan Zuawan. 1688 Fragmen di depan mereka sangat besar, bahkan lebih besar dari Wind Thunder Manor. Selain itu, gravitasi di atasnya juga jauh lebih kuat daripada pecahan yang berukuran beberapa sang. Setelah mendarat di pecahan itu, Zuawan melihat sekeliling dan menemukan ada tembok rusak di mana-mana, dan ada lapisan reruntuhan. Zuawan bahkan bisa melihat berbagai jejak reruntuhan. Tak sulit baginya untuk melihat kemegahan reruntuhan di masa lalu. Xiao Hei melompat turun dari bahu Zuawan. Dia mengulurkan cakar kecilnya dan menyentuh tanah di bawah kakinya. Dia berkata dengan suara yang dalam, sudah bertahun-tahun, tapi pecahannya belum bergerak terlalu jauh. Hanya saja perubahan di dalamnya cukup besar. Pada titik ini, Xiao Hei membentuk segel dengan cakar kecilnya dan perlahan menutup matanya. Kira-kira lima napas kemudian, tiba-tiba ia membuka matanya dan memanggil Zuawan sebelum terbang ke arah tertentu. Setelah menghabiskan waktu sekitar satu dupa, Xiao Hei berhenti di depan sebuah baskom. Bentuk cekungan ini sangat aneh. Bentuknya sebenarnya adalah jejak kaki, seolah-olah cekungan ini diciptakan oleh binatang raksasa. Xiao Hei berdiri di pintu masuk baskom, matanya berkedip. Ia berkata dengan suara rendah, jadi formasi ini masih ada. Formasi pembatasan kuno ini disebut formasi pembantaian nirwana. Ini adalah formasi yang sangat menakutkan. Bahkan dewa duniawi pun bisa mati jika mereka memasuki formasi ini. Formasi ini sangat terkenal di zaman kuno. Karena itu, Xiao Hei mengamati sekeliling cekungan untuk waktu yang lama sebelum mengangguk puas. Setelah jangka waktu yang lama, formasi pembantaian nirwana tidak rusak terlalu parah. Seharusnya tidak terlalu lemah. Ayo masuk ke dalam baskom dan diam-diam menunggu Lei Qingtian dan Jiang Zuo Mei. Xiao Hei melirik ke arah Zuawan, lalu ia mengetuk berulang kali dengan cakar kecilnya. Seketika, riak pembatasan di sekitar pintu masuk cekungan menyebar, dan sebuah lorong setinggi seseorang muncul. Xiao Hei memanggil dan membawa Zuawan ke dalam baskom. Langit di atas cekungan dipenuhi kabut yang masih tersisa. Tampak kelabu dan kabur, seperti hari mendung. Ketika mereka sampai di tengah cekungan, Zuawan menemukan bahwa sebenarnya ada sebuah kuil kuno di tengah cekungan. Karena berjalannya waktu, candi kuno ini benar-benar bobrok. Bahkan atap di atasnya pun banyak lubang. Nak, kuil kuno ini ada di cekungan ini saat itu. Ada beberapa catatan dan wawasan dari seorang alkemis yang berspesialisasi dalam batasan kuno. Jika kamu menginginkannya, Raja Naga ini dapat membantumu mendapatkannya, kata Xiao Hei pada Zuawan. Editor Xiao Hei Zuawan, formasi terjemahan krisi. Dia berkata pada Xiao Hei, Tentu saja aku menginginkannya. Avatar jiwaku kebetulan kurang pengalaman dan pengetahuan mengenai pembatasan. Setelah saya memahaminya, saya mungkin bisa maju ke alam guru suci yang mendalam. Xiao Hei mengangguk, lalu berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan memasuki kuil kuno. Tidak lama kemudian, Xiao Hei bergegas keluar dari kuil kuno dengan tengkorak kristal di tangannya. Kemudian dengan santai ia melemparkan tengkorak kristal itu ke Zuawan dan berkata, Semuanya ada di sini. Kamu dapat mempelajarinya dengan baik. Itu akan sangat bermanfaat bagi kekuatan mentalmu. Setelah menerima tengkorak kristal, Zuawan dengan santai memeriksanya. Semakin dia melihat, dia menjadi semakin bersemangat. Tengkorak kristal ini mencatat secara rincin batasan kuno yang disebut pembatasan kutukan melahap. Apa yang disebut pembatasan kuno berbeda dengan teknik pembatasan pada zaman ini? Nama lengkapnya adalah teknik pembatasan kuno. Karena bencana 10.000 tahun yang lalu, sebagian besar teknik pembatasan kuno telah hilang. Oleh karena itu, para arcanis di era ini yang mengembangkan kekuatan mental menciptakan metode membangun formasi asal menggunakan kristal asal. Namun, teknik pembatasan kuno tidak perlu seperti ini. Teknik pembatasan kuno adalah teknik pembatasan yang kuat yang menggunakan kekuatan mental untuk dengan cepat mengatur formasi asal yang kuat. Namun, metode ini membutuhkan kekuatan mental yang sangat besar, dan para arcanis biasa tidak dapat menahannya. Namun, Zuawan berbeda. Dia mengembangkan miriat evolution scripture, dan kekuatan mentalnya pada awalnya jauh lebih besar daripada arcanis biasa. Oleh karena itu, sangat cocok baginya untuk mengembangkan teknik pembatasan kuno. Selain itu, pembatasan kutukan melahap adalah salah satu pembatasan kuno teratas. Ini mencakup pengaktifan pembatasan dan pelanggaran pembatasan. Dapat dikatakan luas, mendalam, dan tidak jelas. Namun, Zuawan percaya bahwa begitu dia menguasai pembatasan kutukan melahap, sebagian besar pembatasan di sateret elepan abis tidak akan mampu berbuat apapun padanya. Dia bahkan mungkin bisa mengandalkan pembatasan kutukan melahap untuk memahami beberapa hal dan menerobos kerana guru suci yang mendalam. Memikirkan hal ini, Zuawan memanggil dopelganger kekuatan mentalnya dan melemparkan tengkorak kristal itu ke sana, sementara dia diam-diam mengamati sekeliling baskom. Cekungan ini sangat besar. Saya ingin tahu apakah ada barang bagus lainnya di dalamnya. Zuawan melirik kuil kuno itu, tetapi dia tidak berencana memasukinya. Sebelumnya, Xiaohei sangat berhati-hati sebelum memasuki kuil kuno. Dia tahu bahwa kuil kuno itu tidak sederhana. Dengan kekuatannya saat ini, yang terbaik adalah tidak mengambil risiko secara gegabuh. Nak, area dalam jarak seribu meter dari kuil kuno itu aman. Namun, kamu tidak boleh melampaui itu, atau kamu akan terbunuh. Xiaohei mengetahui niat Zuawan dan tidak bisa tidak mengingatkannya. Zuawan mengangguk, lalu memandang Xiaohei dan berkata, Xiaohei, kamu familiar dengan tempat ini. Apakah ada barang bagus lainnya di baskom ini? Xiaohei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang lain di cekungan ini. Satu-satunya yang ada adalah kuil kuno ini. Namun, ada beberapa batasan kuno di luar cekungan. Namun, batasan kuno di tempat itu bahkan lebih kuat daripada yang ada di cekungan ini. Saat itu, luka tua naga ini terlalu parah dan kekuatanku tidak mencukupi, jadi aku tidak bisa dengan paksa membuka batasan kuno itu. Terlebih lagi, pembatasan itu terlalu rumit, jadi tuan naga ini merasa sulit untuk menerobosnya. Berbicara tentang ini, Xiaohei melirik ke arah dopelganger kekuatan mental Zuawan dan berkata, jika dopelgangermu ini dapat sepenuhnya memahami pembatasan kutukan melahap, mungkin saja untuk mematahkan batasan kuno itu bersama dengan raja naga ini. Namun, saat ini, itu tidak mungkin. Zuawan langsung menjadi sedih saat mendengar itu. Dia melirik ke arah dopelgangernya dan melengkungkan bibirnya, sepertinya aku hanya bisa berkonsentrasi mengembangkan pembatasan kutukan melahap terlebih dahulu. Selain itu, jika aku bisa memahami hukum pembatasan keempat selama jangkau waktu ini, aku akan bisa menggambar keluarlah Dewa Gunung Pertama. Dengan adanya Dewa Gunung Pertama di sini, segalanya tidak akan menjadi begitu rumit. Dengan pemikiran itu, Zuawan duduk di dekat kembarannya dan diam-diam menghirup energi padat dunia. Bagaimanapun, benua yang terfragmentasi adalah medan perang utama dari pertempuran besar saat itu. Energi di sini jauh lebih padat daripada energi di dunia luar. Meskipun sebagian besar energinya telah hilang karena kehancurannya, wilayah tersebut masih jauh lebih padat dibandingkan wilayah tengah. Waktu berlalu dengan lambat. Segera, setengah tahun telah berlalu. Selama waktu ini, benua Fragment sangat sepi. Zuawan dan kembarannya pada dasarnya berkultivasi di sini. Pada hari ini, dua sosok terbang ke benua pecahan secara berdampingan. Salah satunya adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut, dan kilat menyambar di tubuhnya. Yang lainnya adalah seorang pria parubaya berjubah putih dengan wajah terpelajar. Keduanya adalah Lei Qingtian dan Jiang Zoumei, yang telah mencari Zuawan di Sateret Night Mare Abis. Selama setengah tahun terakhir, mereka berdua mencari di kehampaan ini. Mereka telah melewati pecahan benua demi pecahan benua, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak Zuawan. Benua pecahan ini sangat besar. Ini yang terbesar yang pernah kita lihat dalam setengah tahun terakhir. Jiang Zoumei menyipitkan matanya dan berkata dengan jelas. Memang, aku hanya tidak tahu apakah bajingan kecil Zuawan itu ada di benua yang terfragmentasi ini. Lei Qingtian berkata dengan suara yang dalam. Keduanya berbincang sebentar dan akhirnya memutuskan untuk berpencar dan mencari di pecahan benua. Bagaimanapun, pecahan benua itu terlalu besar. Jika keduanya mencari bersama, itu akan memakan banyak waktu. Jiang Zoumei pergi ke timur, sedangkan Lei Qingtian pergi ke barat. Bagian barat tempat Lei Qingtian pergi adalah arah cekungan tempat Zuawan berada. Lei Qingtian mencari dengan sangat hati-hati. Setelah sekitar empat jam, dia sampai di baskom berbentuk jejak kaki binatang. Ada segel di sini, di mana ada segel di Sateret Nightmare Abyss, pada dasarnya di situ ada harta karun. Mungkin ada sesuatu yang bagus di sini. Melihat segel di baskom, Lei Qingtian tidak terkejut. Sebaliknya, dia senang. Dalam setengah tahun terakhir, Lei Qingtian dan Jiang Zoumei telah melihat reruntuhan dengan segel. Meskipun Lei Qingtian dan Jiang Zoumei tidak dapat memecahkan sebagian besar segel kuno, mereka dapat memecahkan beberapa segel yang lebih lemah atau segel tidak lengkap yang lebih kuat. Mereka juga memperoleh beberapa barang bagus dari dalam. Oleh karena itu, ketika Lei Qingtian merasakan fluktuasi segel di baskom, matanya berbinar. Berjalan ke pintu masuk baskom, Lei Qingtian mengulurkan tangan kanannya. Tiba-tiba, dia terpental kembali oleh riak yang tak terlihat. Matanya dipenuhi kejutan. Memang ada segelnya. Terlebih lagi, segel ini luar biasa. Jika aku memasuki baskom, aku mungkin bisa mendapatkan beberapa barang bagus. Berbicara tentang ini, Lei Qingtian meraung panjang. Tangan kanannya berubah menjadi pedang, dan petir yang menakutkan keluar dari tubuhnya, bermanifestasi menjadi pedang petir yang besar. Kemudian, pedang petir itu lepas dari tangannya dan langsung meledakkan batasan tersebut. Gemuruh. Segel itu bergetar hebat. Segera, bila petir itu runtuh. Kemudian, fluktuasi tak terlihat memantul kembali dan menyapu Lei Qingtian. Wajah Lei Qingtian sedikit berubah. Dia meraung dan mengepalkan tangan kanannya. Petir terkondensasi menjadi perisai petir yang sangat kuat di depannya. Bang! Gelombang ini secara langsung menghancurkan perisai petir, sementara Lei Qingtian memuntahkan setegup darah dan terlempar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Bukankah pembatasan ini terlalu menakutkan? Saat ini, Zua Wen, yang sedang duduk bersila di baskom, tiba-tiba membuka matanya. Xiao Hei juga melayang keluar dari bahunya. Ia menyeringai dan berkata, Lei Qingtian, orang tua itu ada di sini. Saya tidak menyangka bahwa alih-alih kita mengambil inisiatif untuk memancingnya ke sini, dia akan mengambil inisiatif untuk mengadili kematian. Lalu, bagaimana kita memikat orang tua ini ke dalam formasi? Zua Wen bertanya. 1689. Pada titik ini, bibir Xiao Hei membentuk senyuman licik. Segera setelah itu, ia membuat serangkaian segel tangan dengan kedua cakarnya. Segera, gelombang riak tak terlihat muncul pada batasan di pintu masuk cekungan. Segera setelah itu, celah muncul pada batasan tersebut, memperlihatkan sebuah bagian. Lei Qingtian, yang awalnya terkejut dan marah dengan kekuatan pembatasan, melihat pemandangan ini dan matanya langsung berbinar. Dia bergumam dengan suara rendah, pintu masuknya sebenarnya terbuka begitu saja. Mungkinkah karena saya tidak sengaja merusak mata formasi ini tadi? Meski dia agak bingung dengan keanehan pintu masuknya, keraguan Lei Qingtian dengan cepat digantikan oleh gairah. Selama setengah tahun di Sateret School abis, dia sudah mengetahui aturan tempat ini. Selama ada batasan, pasti ada harta karun di dalamnya. Terlebih lagi, semakin kuat batasannya, semakin baik harta karun di dalamnya. Setelah konfrontasi tadi, Lei Qingtian dapat merasakan bahwa pembatasan pada cekungan di depannya sangat kuat. Ini juga berarti bahwa benda-benda di dalamnya pastinya tidak biasa. Oleh karena itu, Lei Qingtian tidak berpikir terlalu banyak dan melangkah ke dalamnya. Lei Qingtian telah memasukinya. Melalui lapisan batasan, Zhuawan melihat sekilas Lei Qingtian perlahan masuk. Karena bagian dari kekuatan formasi pembantaian nirvana dikendalikan oleh Xiaohei, Xiaohei dapat dengan mudah mengontrol batasan tersebut sehingga mereka dapat melihat sosok Lei Qingtian, namun Lei Qingtian tidak dapat melihatnya. Pada saat ini, Lei Qingtian berada dalam batasan dan tampak sangat berhati-hati. Tubuhnya dipenuhi petir yang menakutkan. Petir ini terus-menerus berenang di sekitar tubuhnya, membentuk armor petir yang cukup spektakuler. Ketika Lei Qingtian berjalan ke tengah cekungan, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Pupil matanya menyusut menjadi jarum saat dia menatap ke depan Baskom dengan tak percaya. Di depan Baskom, seorang pria muda dengan ekspresi dingin sedang menatapnya sambil mencibir. Zhuawan. Lei Qingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Namun, keterkejutan di wajahnya dengan cepat digantikan oleh ekspresi garang. Dia mencibir, ini benar-benar masalah mencari kemana-mana dan menemukannya secara kebetulan. Aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Kalau begitu, inilah waktunya bagimu untuk mati. Saat dia berbicara, Lei Qingtian maju selangkah. Petir pekat meledak dari telapak kakinya, membuatnya tampak seperti dewa petir yang turun ke dunia. Zhuawan berdiri diam di tepi pembatas dengan Xiao Hei di bahunya. Dia tidak mengambil tindakan defensif sama sekali, seolah-olah dia tidak takut sama sekali pada Lei Qingtian. Namun, pada saat ini, Lei Qingtian sama sekali tidak menyadari situasi aneh Zhuawan. Buku aneh waktu Zhuawan waktunya aneh. Dia tahu bahwa dia akan membunuh Zhuawan di depannya. Hei Win, Lightning Ice Ice Fire Secret Studio dan Ice Fire Secret Talisman serta Hall, Win Lightning Talisman dan Ice Fire Talisman serta Hall-Hall-Hall-Hall-Hall Lei. Bang! Ketika Lei Qingtian hanya berjarak sehelai rambut dari Zhuowen, gelombang kekuatan yang sangat besar langsung melonjak ke tangan kanannya. Segera setelah itu, dia mengerang teredam dan berulang kali mundur. Tatapannya dipenuhi ketidakpastian saat dia menatap Zhuowen di depannya. Pada saat ini, riak tak terlihat menyebar di depan Zhuawan. Tidak ada keraguan bahwa ada penghalang di depan Zhuawan. Bagaimana dia bisa memasuki sisi lain dari batasan itu? Lei Qingtian sedikit mengernyit. Saat itulah keinginan di hatinya perlahan memudar. Dia mulai berpikir dengan tenang. Tidak lama kemudian, ekspresinya berubah drastis ketika sebuah pikiran yang sangat buruk muncul di benaknya. Mungkinkah bukan suatu kebetulan kalau pintu masuk pembatasan tiba-tiba terbuka? Mungkinkah alasan sebenarnya mengapa dia bisa memasuki pembatasan dengan aman adalah karena dia sudah menguasai pembatasan tersebut? Larangan. Lei Qingtian panik. Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Pada akhirnya, dia mengutup dalam hati dan segera mundur menuju pintu masuk pembatasan. Saat dia sampai di pintu masuk, ekspresinya berubah karena batasan di pintu masuk telah ditutup. Ledakan. 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 Lei Qingtian mengepalkan tangan kanannya dan kilat berubah menjadi pedang saat dia menebas batasan di depannya. Kemudian, gelombang energi tak terlihat menyebar, menyebabkan Lei Qingtian mengerang dan mundur terus-menerus. Lei Qingtian, berhentilah meronta. Pembatasan dicekungan ini berada di bawah kendaliku. Kamu tidak dapat melarikan diri. Suara acu-ta'acu Zua Wen bergema dalam batasan tersebut. Ekspresi Lei Qingtian berangsur-angsur berubah suram saat dia berkata dengan dingin. Ini adalah batasan kuno. Kamu hanyalah seorang junior. Aku tidak tahu keberuntungan macam apa yang kamu miliki untuk memasuki wilayah tengah lembah. Sekarang, kamu sebenarnya mencoba memerasku. Apa menurutmu aku akan tertipu? Lei Qingtian, maksudmu aku memerasmu. Kemudian perhatikan baik-baik. Pembatasan ini disebut formasi pembantaian nirwana. Saya akan memberitahu Anda apakah saya, Zua Wen, memeras Anda atau tidak? Zua Wen mencibir. Tak lama kemudian, Lei Qingtian merasakan dengan tajam bahwa batasan di sekelilingnya mulai bergetar hebat. Setelah itu, sinar cahaya berdarah keluar dari dalam susunan pembatasan. Sinar cahaya berdarah ini seperti ular yang melesat dan menjerat ke arah Lei Qingtian. Enyah. Lei Qingtian mendengus dan meledakkan telapak tangan kanannya. Tiba-tiba, ribuan sambaran petir meledak dan menghalangi cahaya merah darah yang masuk. Berdengung. 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 Saat petir menghalangi cahaya merah darah, cahaya merah darah yang lebih menakutkan muncul dari batasan tersebut. Lampu merah darah berubah menjadi binatang buas dengan berbagai bentuk dan ukuran. Mereka meraung saat menyerang Lei Qingtian. Binatang buas yang dibentuk oleh cahaya merah darah semuanya memiliki aura yang menakutkan. Bahkan Lei Qingtian pun ketakutan. Dengan begitu banyak binatang buas yang menyerangnya sekaligus, wajah Lei Qingtian berubah menjadi sangat jelek. Dalam sekejap, binatang buas itu mengepung Lei Qingtian. Lei Qingtian meraung lagi dan lagi saat dia melepaskan serangannya untuk menghancurkan binatang buas satu demi satu. Namun, lampu merah darah ada di mana-mana. Binatang buas yang dibentuk oleh cahaya merah darah tidak ada habisnya. Seiring berjalannya waktu, wajah Lei Qingtian menjadi sangat pucat. Bahkan jika dia adalah seorang erti mortal dan binatang buas ini belum tentu bisa menjadi tandingannya, kekuatan seseorang tetap ada batasnya. Jika ini terus berlanjut, Lei Qingtian pasti akan menjadi sangat berbahaya. Zua Wan mencibir sambil menyaksikan adegan itu dengan tenang. Hari-hari berlalu dan Lei Qingtian terjebak dalam pembatasan selama total 49 hari. Dalam 49 hari ini, Lei Qingtian seperti mesin. Dia bertarung tanpa kenal lelah dengan binatang buas yang dibentuk oleh cahaya merah darah tanpa istirahat. Celepuk. Akhirnya, Lei Qingtian berlutut di tanah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan dia terengah-engah. Dia tidak bisa menyembunyikan kelelahan yang luar biasa di wajahnya. Meski begitu, binatang buas yang terbentuk oleh cahaya merah darah itu tidak memiliki niat sedikitpun untuk berhenti. Sebaliknya, mereka menjadi lebih ganas. Untuk sesaat, Lei Qingtian mengeluarkan seteguk darah. Matanya dipenuhi keputus asaan. Zua Wen, aku, Lei Qingtian, akan mengingatmu. Bahkan jika aku menjadi hantu yang ganas, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lei Qingtian meraung ke langit. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Aura ini semakin menakutkan, seperti gunung berapi yang akan meletus. Itu menakutkan. Lei Qingtian ingin menghancurkan dirinya sendiri. Jangan beri dia kesempatan. Doppelganger kekuatan pikiranmu seharusnya sudah menguasai larangan kutukan melahap dalam enam bulan terakhir. Ikuti aku untuk menyegel Lei Qingtian. Xiao Hei menyipitkan matanya dan langsung terbang ke dalam batasan. Zua Wen melambaikan lengan bajunya dan menggabungkan Doppelganger kekuatan pikiran yang duduk bersila di tanah tidak jauh dari sana untuk memahami larangan kutukan melahap. Lalu, dia mengikuti di belakang Xiao Hei. Zua Wen dan Xiao Hei langsung terbang di atas kepala Lei Qingtian. Pada saat ini, wajah Lei Qingtian memerah dan tubuhnya sedikit menunjukkan tanda-tanda bengkak. Binatang buas yang awalnya menjeratnya meledak menjadi kabut berdarah satu per satu. Segel. Xiao Hei tidak ragu-ragu. Dia mengayunkan cakar kecilnya terus-menerus. Tiba-tiba, gelombang kekuatan penyegelan berubah menjadi seberkas cahaya hitam. Akhirnya, di bawah cakarnya, bayangan besar menara hitam terbentuk. Zua Wen juga membentuk segel dengan tangan kanannya dan menggunakan larangan kutukan melahap. Garis-garis segel kutukan ilusi tercetak di permukaan bayangan menara hitam, menyebabkan bayangan menara hitam terwujud. Pada saat yang sama, kekuatan penyegelan pada menara hitam menjadi semakin kuat. Ledakan. Menara hitam itu tiba-tiba menekan dan menekan Lei Qingtian. Di saat yang sama, Xiao Hei dan Zua Wen tidak berani mengendur. Mereka terus-menerus memperkuat kekuatan penyegelan di permukaan menara hitam. Mereka tahu betul bahwa jika seorang ahli di level Earthly Immortal menghancurkan dirinya sendiri, kekuatannya akan cukup untuk meledakkan seluruh cekungan. Adapun Zua Wen yang berada di cekungan, dia pasti akan sangat terpengaruh. Xiao Hei dan Zua Wen bertahan selama setengah hari sebelum mereka akhirnya berhasil sepenuhnya menekan Lei Qingtian, yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Menara hitam itu berdiri dengan tenang di dalam batasan seolah-olah telah berakar. Melalui jendela di bagian bawah menara hitam, Zua Wen dapat dengan jelas melihat bahwa Lei Qingtian saat ini sedang disegel di bagian bawah menara oleh gelombang kekuatan penyegelan yang kuat. Dia tidak bergerak. Xiao Hei berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan langsung memasuki menara hitam. Kemudian, Xiao Hei meraih dan Tian Lei Qingtian dengan cakarnya dan mengeluarkan roh primordial Lei Qingtian. Di saat yang sama, Xiao Hei menggunakan caranya sendiri untuk terus-menerus memasang segel menakutkan pada roh primordial Lei Qingtian. Segera, roh primordial Lei Qingtian tersegel sepenuhnya. Ketika Xiao Hei terbang lagi, dia memberikan roh primordial dan cincin roh Lei Qingtian kepada Zua Wen dan berkata, Lei Qingtian adalah seorang ahli keabadian duniawi. Kekuatan penghancuran diri roh primordialnya sangatlah kuat. Cukup untuk membunuh seekor binatang. Abadi duniawi, Anda dapat menggunakan roh primordial Lei Qingtian untuk membuat petir roh primordial. Ketika saatnya tiba, Anda akan memiliki kartu truf lain untuk digunakan melawan Jiang Zuo Mei. Mendengar itu, mata Zua Wen berkedip. Dia berkata dengan suara yang dalam, larangan kutukan melahap memang memiliki metode menggunakan roh primordial sebagai bahan baku untuk membuat senjata melahap masih dangkal. Saya khawatir tingkat kegagalannya sangat tinggi. Untuk saat ini, sebaiknya saya menyegel roh primordial ini terlebih dahulu. Xiao Hei mengangguk. Meskipun ia tahu banyak tentang pembatasan, ia bukanlah ahli di bidang ini. Oleh karena itu, penanganannya terhadap roh primordial mungkin tidak lebih baik daripada Zua Wen. Sementara itu, klon energi spiritual Zua Wen sedang mempelajari larangan kutukan melahap. Larangan kutukan melahap adalah eksistensi yang sangat kuat di antara batasan-batasan kuno. Jika Zua Wen sepenuhnya memahami larangan kutukan melahap, kemampuan pembatasannya pasti akan melampaui Xiao Hei. 1690 Karena Lei Qingtian telah datang ke benua ini, Jiang Zuo Mei seharusnya ada di sini juga. Saya ingin tahu di mana Jiang Zuo Mei sekarang. Zua Wen menyipitkan matanya dan menunjukkan senyuman dingin. Untuk saat ini, sebaiknya jangan memprovokasi Jiang Zuo Mei itu. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang earthly immortal. Selain itu, Jiang Zuo Mei mungkin tidak akan tertipu dengan memasuki batasan ini. Kamu tidak perlu berpikir untuk memikat Jiang Zuo Mei itu ke sini. Xiao Hei mengingatkan. Zua Wen mengangguk. Xiao Hei benar. Bagaimanapun, dia masih belum cukup kuat. Terlebih lagi, kutukan melahap belum mencapai tahap kesuksesan kecil. Sangat tidak pantas baginya untuk bertemu Jiang Zuo Mei. Jika dia gagal memikat Jiang Zuo Mei, maka keberadaannya akan terungkap sepenuhnya, dan itu bukanlah pilihan yang bijaksana. Saat ini, yang paling perlu saya lakukan adalah memahami segel kutukan pemakan ini. Jika saya dapat mencapai kesuksesan awal di dalamnya, maka sebagian besar segel di benua ini tidak akan berarti apa-apa bagi saya. Ketika dia memikirkan hal ini, Zua Wen menekan hatinya yang gelisah. Segera setelah itu, dia duduk di baskom dan mulai memahami dengan serius seni terlarang kutukan melahap. Mantra terlarang kutukan melahap sangat berbeda dengan mantra terlarang biasa. Mantra terlarang kutukan melahap adalah mantra terlarang kuno yang memadatkan kekuatan roh menjadi berbagai segel kutukan. Itu adalah mantra terlarang yang menakutkan yang dilemparkan dalam bentuk segel kutukan. Setelah segel kutukan pemakan mencapai kesuksesan besar, sebagian besar segel di dunia dapat dipatahkan. Namun, meraih kesuksesan besar masih relatif sulit. Namun, sebelum memahami kutukan melahap, Zua Wen mencari melalui cincin spiritual Lei Qingtian. Sebagai pemimpin klan dari silsilah petir, Lei Qingtian pasti memiliki banyak barang bagus di cincin spiritualnya. Benar saja, ketika Zua Wen membuka cincin spiritual Lei Qingtian, dia menemukan sejumlah besar batu spiritual. Selain itu, ada juga banyak senjata suci. Namun, kebanyakan dari mereka adalah Ascended Saint Weapons dan Deep Saint Weapons. Artefak suci pada tingkat itu tidak lagi berguna bagi Zua Wen saat ini. Namun, mereka sangat berharga bagi keluarga dan teman Zua Wen. Namun, Zua Wen kecewa karena tidak ada senjata suci abadi di cincin spiritual Lei Qingtian. Penguasa petir Lei Qingtian adalah senjata suci abadi di bumi, tapi aku tidak bisa menemukannya di cincin spiritualnya. Menurutku, senjata suci abadi itu mungkin hancur ketika dia memasuki jurang neraka. Zua Wen dengan cepat menebak alasannya, dia tidak dapat menahan perasaan menyesal. Setelah Zua Wen menyingkirkan cincin spiritual, dia duduk bersilah, dan mantra kutukan pemakan mulai muncul di benaknya. Kali ini, dia berencana mengasingkan diri untuk mengembangkan seni terlarang kutukan melahap. Dia tidak akan keluar dari pengasingan sampai dia mencapai tahap kesuksesan kecil. Cekungan ini tidak diragukan lagi adalah tempat terbaik untuk mengasingkan diri. Tidak peduli seberapa kuat Jiang Zuo Mei, mustahil baginya untuk mengetahui bahwa Zua Wen ada di cekungan ini. Bahkan jika dia mengetahuinya, Jiang Zuo Mei tidak akan berani memasuki baskom karena pembatasan yang mengerikan di baskom tersebut. Jubah putih Jiang Zuo Mei berkibar tertiup angin. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Lei Qingtian tidak membalasku. Apakah sesuatu terjadi padanya? Jiang Zuo Mei berkeliaran di sekitar pecahan benua selama beberapa hari dan tidak menemukan jejak Zuo Wen. Dia kemudian bertanya kepada Lei Qingtian tentang situasi mantra giyok komunikasi. Namun, pesan yang dia kirimkan seperti batu yang tenggelam ke laut. Lei Qingtian tidak pernah menjawab. Ini memberi firasat buruk pada Jiang Zuo Mei. Jiang Zuo Mei berkeliaran di benua itu selama beberapa bulan lagi, tetapi Lei Qingtian tampaknya telah menguap begitu saja. Jiang Zuo Mei tidak punya pilihan selain meninggalkan benua itu dan menuju lebih jauh ke dalam jurang maut. Setelah hampir setahun mencari, Jiang Zuo Mei belum menemukan jejak Zuo Wen, dan dia belum menemukan jalan keluar dari Sateret Night Mare Abyss. Untuk sesaat, Jiang Zuo Mei merasa lebih tertekan. Tidak lama setelah Jiang Zuo Mei meninggalkan benua itu, seorang pria dengan topeng wajah hantu dan pedang panjang di punggungnya terbang dan mendarat di benua itu. Orang itu melihat sekeliling benua, lalu pergi tanpa melihatnya. Tiga tahun berlalu dalam sekejap mata, Zuo Wen telah bertahan di pecahan itu selama tiga tahun penuh. Selama tiga tahun itu, dia telah melakukan yang terbaik untuk memahami kutukan melahap. Pada hari ini, Zuo Wen tiba-tiba membuka matanya. Matanya memancarkan cahaya hitam yang aneh. Cahaya hitam mengandung kemampuan melahap yang sangat kuat. Zuo Wen mengulurkan jarinya. Seketika, kekuatan spiritualnya berubah menjadi segel di ujung jarinya, yang melesat ke arah batu besar di depannya. Ketika rune kekuatan roh jatuh ke atas batu, batu itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Daripada mengatakan itu menyusut, lebih baik mengatakan itu sedang dimakan oleh segel. Segel kutukan devoring, seperti namanya, tidak hanya memiliki kemampuan untuk menyegel, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melahap. Ketika kemampuan melahap digabungkan dengan segel, kekuatannya sangat mengejutkan. Inilah inti sebenarnya dari segel kutukan yang memakan. Mata Zuo Wen dipenuhi dengan fanatisme. Dia telah tinggal di lembah itu selama hampir 4 tahun. Selama 4 tahun ini, dia telah memahami segel kutukan yang memangsa. Saat dia memahaminya, pemahamannya tentang kekuatan segel kutukan yang memakan menjadi lebih jelas. Pemahaman yang jelas inilah yang memungkinkan dia untuk memahami betapa kuatnya segel kutukan yang memakan itu. Fakta bahwa seni terlarang kutukan melahap dapat menempati peringkat teratas seni terlarang kuno bukanlah hal yang tidak berdasar. Ketika segel kutukan melahap Zuo Wen mencapai kesuksesan kecil, hal pertama yang dia lakukan adalah mengeluarkan roh primordial Lei Qingtian dari cincin roh. Roh primordial ini mengandung kekuatan inti celestial. Benda ini jauh lebih kuat daripada kekuatan biksu. Secara umum, sangat sulit bagi biksu surgawi untuk menyerap energi yang sangat kuat seperti kekuatan inti celestial. Namun, aku mempunyai segel kutukan pemakan, jadi mungkin bagiku untuk melahapnya. Mengapa aku tidak mencobanya? Mata Zuo Wen berkedip. Dia tidak terburu-buru untuk memurnikan roh primordial. Sebaliknya, dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan menyegel roh primordial. Pada saat yang sama, jari kanan Zuo Wen mengetuk segelnya. Mendesis. Segera, suara menelan terdengar. Segera setelah itu, Zuo Wen dapat dengan jelas merasakan gelombang energi memasuki tubuhnya dari jarinya, menyebabkan seluruh tubuhnya terasa hangat dan sangat nyaman. Apakah ini energi kekuatan inti surgawi? Energi yang terkandung di dalamnya begitu kaya sehingga mengejutkan. Mata Zuo Wen dipenuhi dengan keterkejutan. Dalam waktu sesingkat itu, Zuo Wen merasakan energi di tubuhnya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apalagi auranya terus meningkat. Segera, ia naik ke puncak tahap orang suci yang sejati. Dibutuhkan energi yang sangat besar untuk menerobos ke tahap malaikat langit dari puncak tahap malaikat yang sejati, dan kekuatan inti surgawi dalam roh primordial ini sudah lebih dari cukup. Zuo Wen meraum dan melemparkan selusin segel lagi dengan kutukan melahap. Tiba-tiba, lebih dari selusin kekuatan inti surgawi yang melonjak berubah menjadi lebih dari selusin aliran energi dan mengalir ke tubuh Zuo Wen. Di saat yang sama, aura Zuo Wen berkembang pesat. Keadaan melahap Zuo Wen berlangsung selama sehari semalam. Akhirnya, auranya sepertinya mengalami transformasi. Udara di sekelilingnya bergemuruh terus-menerus, dan angin puyuki menyapu dari belakangnya. Aku akhirnya mencapai panggung malaikat langit. Kekuatan inti surgawi ini sungguh menakjubkan. Zuo Wen tertawa. Dia memandang roh primordial Lei Qingtian dengan mata menyala-nyala. Dia tahu bahwa roh primordial ini benar-benar sebuah harta karun. Selain itu, Zuo Wen juga menemukan bahwa setelah melahap kekuatan inti surgawi selama sehari semalam, roh primordial tidak menunjukkan tanda-tanda mengering. Sebaliknya, itu masih bulat dan penuh. Selain sedikit lebih redup, tidak ada perubahan besar sama sekali. Mungkin, kekuatan inti surgawi yang diserap Zuo Wen hanyalah setetes air di lautan bagi roh primordial ini. Dengan kutukan melahap yang telah aku kuasai sekarang, aku seharusnya bisa mulai menyempurnakan roh primordial ini. Mata Zuo Wen berkedip karena tekat. Kemudian, dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk darah esensi ke roh primordial. Di saat yang sama, tangan kanannya membentuk serangkaian segel. Segera, serangkaian segel terbang dan menempel pada roh primordial. Ada begitu banyak segel sehingga sangat padat hingga hampir menyelimuti seluruh roh primordial. Di bawah kekuatan penyegelan segel, darah esensi yang dimuntahkan Zuo Wen pada roh primordial secara bertahap bergabung dengannya. Adapun kesadaran Lei Qingtian, telah dihapus secara paksa oleh Zuo Wen dan Xiao Hei selama proses penyegelan. Setelah darah esensi sepenuhnya menyatu dengan roh primordial, Zuo Wen dapat merasakan ada jejak hubungan antara dia dan roh primordial. Namun, hubungan ini sangat lemah, jadi Zuo Wen tidak mengendur. Dia mulai memperdalam kekuatan penyegelan segel untuk membuat perpaduan darah esensi dan roh primordialnya lebih dekat. Zuo Wen melanjutkan proses pemurnian ini selama tujuh hari tujuh malam. Akhirnya, hubungan antara darah esensinya dan roh primordial terintegrasi sepenuhnya. Zuo Wen menghela napas lega, wajahnya sedikit pucat, tapi ada senyuman gembira di wajahnya. Ini karena dia dapat dengan jelas merasakan hubungan mendalam antara dirinya dan roh primordial di depannya. Selama Zuo Wen mau, dia bisa meledakan roh primordial hanya dengan satu pikiran. Dapat dikatakan bahwa roh primordial telah menyatu dengan darah esensinya. Setelah disegel oleh larangan kutukan melahap, itu sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Aku khawatir roh primordial ini akan menjadi kartu truf terakhirku di masa depan. Begitu roh primordial ini meledak, bahkan dewa duniawi pun harus menanggung dendam. Aku khawatir bahkan dewa surgawi pun tidak akan berani menyentuhnya dengan santai. Zuo Wen mengjilat bibirnya dan terkekeh. Xiao Hei mendarat di bahu Zuo Wen dan menatap roh primordial dengan sedikit kekaguman di matanya. Dia berkata, sepertinya larangan kutukan melahapmu telah mencapai penyelesaian kecil. Lumayan. Hei hei, saatnya untuk keluar dan menjelajahi benua ini. Ada banyak segel dan peninggalan di benua ini. Dengan larangan kutukan melahapku di penyelesaian kecil, itu seharusnya cukup untuk menghancurkan sebagian besar segelnya. Zuo Wen penuh ambisi, dia melambaikan lengan bajunya, dan banyak rune muncul. Dalam sekejap, sebuah lorong muncul di batasan di baskom, dan kemudian Zuo Wen mengikuti lorong tersebut ke pintu masuk baskom. Sebelumnya, dia harus bergantung pada penyelesaian kecil, segel di baskom tidak lagi menjadi penghalang baginya. Dia bisa mematahkannya dengan lambayan tangannya. Nak, masuk akal kalau kekuatan pikiranmu seharusnya sudah menembus sejak kamu mencapai penyelesaian kecil, tapi kamu belum, Xiao Hei berdiri di pintu masuk baskom dan bertanya dengan ragu.